Universitas Kristen Maranata dengan Universitas Tantriabeng. Kerjasama ini akan memahasilkan pembicaraan yang sangat menarik. Kita bahas tentang sektor K3, karena di mata kuliah kita pelajari. Sekarang kita pelajari dari dua universitas langsung. Dari Universitas Tantriabeng dan Universitas Kristen Maranata. Sebelum dimulai, angka lebih baiknya kalau kita mulai dengan doa. Doa akan saya pimpin, doa silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ilham Firman Syasoleh. Saya dari Universitas Kristen Maranata, mahasiswa angkatan 2017. Jadi, izinkan saya untuk membacakan peraturan untuk seminar online kali ini. Yang pertama, peserta dimohon untuk tidak menyalakan audio, serta selama pemateri memamparkan materi. Yang kedua, sesi tanya-jawab akan dibuka setelah semua pemateri menyampaikan materi. Peserta yang akan bertanya diperbolehkan untuk bertanya langsung dengan mengaktifkan audio yang akan diatur oleh host dan co-host atau menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar. Yang ketiga, seminar kali ini akan direkam dan diserahkan bersamaan dengan sertifikat melalui email masing-masing. Yang keempat, peserta yang mendapatkan sertifikat adalah peserta yang mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Perlu diinformasikan bahwa pada acara suri hari ini, pada acara siang hari ini, akan ada tiga pemateri. Yang pertama, ada Bapak Dr. Dini Setiawan, STMT. Ada Insinyur Pungki Dharma Saputra, STMHAM, STIPM. Dan ada Bapak Roy Miliadi, STMT. Oke, pembicara yang pertama adalah Bapak Insinyur Pungki Dharma Saputra, STMHAM, STIPM. Kami persilahkan. Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mempresentasikan atau memberikan kuliah umum pada hari ini. Boleh saya izin share screen sebentar. Saya akan mulai. Baik, pada siang ini saya akan memberikan ilustrasi singkat tentang analisa struktur biaya K3 pada proyek infrastruktur jembatan beton prikes berbasis work-bredown structure. Sebenarnya ini adalah penelitian saya tahun lalu. Jadi mungkin ada beberapa peraturan yang kita gunakan pada penelitian ini belum begitu update. Seperti itu. Next, kenalan dulu. Saya Pungki Dharma Saputra. Saya baru lulus Pak dari Universitas Indonesia tahun 2020. Sama saya juga wisudawan jalur virus corona. Tapi Alhamdulillah masih sempat wisuda. Kemudian saya baru selesai juga dari profesi insinyurun khas. Sekarang saya masih mengajar di Tantriabeng Universiti, di Politeknik. Dan saya juga baru diminta bertugas mengajar di Universitas Pertahanan untuk Prodi Baru Teknik Konstruksi Bangunan Militer. Seperti itu. Beberapa proyek terakhir saya adalah proyek MRT. Next, ini abstraknya mungkin lanjut aja. Pendahuluan singkatnya, ini kita karena di Indonesia ini banyak jembatan, maka saya sangat tertarik untuk meneliti tentang jembatan. Kalau kita lihat, ini renstra pembangunan jembatan antara 2015 sampai 2019. Jadi banyak sekali ya, pembangunan dan pembayaran jembatan. Kemudian ini beberapa penjelasan tentang jembatan di Indonesia, bahwa 90 persen jaringan jalan nasional dan jaringan jalan provinsi berada dalam kondisi baik. Nah ini juga banyak penjelasannya. Next. Nah ini saat ini kan sedang tren ya, kecelakaan konstruksi itu trennya semakin menaik. Nah ini record yang kami dapatkan dari Direktur Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum, yang saya kutip dari Direkturnya langsung, Pak Iwan Zarkasi. Kemudian ini tren kecelakaan Indonesia mulai dari 2017 sampai 2016. Bisa kita lihat bahwa konstruksi paling dominan, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Seperti itu. Next. Ini adalah kompilasi kecelakaan konstruksi yang sebenarnya sih udah mulai itu dari tahun 2015, waktu itu kegagalan shoring pier di tol Depok Antasari, tapi start dari 2017 hingga 2018-2019 itu dua tahun ini banyak sekali kecelakaan konstruksi. Nah itulah yang mengilhami kami untuk meneliti tentang K3 konstruksi di Jembatan. Nah ini kalau kita lihat nih banyak sekali, banyak ada yang girder jatuh, ada yang boom kerennya patah, ada yang pada saat mengangkat girder-girdernya jatuh, terus kemudian ada yang launching gentrynya tergelincir, ya. Terus kemudian ini ada yang girdernya terjatuh dan segala macem. Nah ini contohnya ini di tol ya, di tol Bocimi, tol Paspro, Jembatan Ciputra Pinggan, dan tol Pemalang Batang, ini kondisi saat kerusakan semua girdernya jatuh semuanya. Ini sangat bahaya sekali, ini menjadi concern kita. Nah kalau ini sama aja tadi, kalau tadi rentetannya saya gambarkan dalam diagram, ini saya tabulasikan, seperti itu. Nah sebenarnya kondisinya tuh penerapan SMK 3 itu masih di bawah standar atau kondisi unsafe, tidak aman. Nah sehingga sebenarnya dampak kecelakaan kerja itu bisa meliputi level makro, meso, dan mikro. Kalau mikro dia berpengaruh pada konstruksi itu sendiri atau proyek itu sendiri, tapi kalau meso itu dia sudah corporate performance terkait tentang kepercayaan, customer satisfaction, tapi kalau sudah level makro dia bisa berpengaruh terhadap PDB, seperti itu. Nah ini saya rangkum permasalahan utamanya adalah tingginya tingkat kecelakaan yang terjadi menunjukkan bahwa penerapan SMK 3 masih belum maksimal. Kemudian budaya safety perusahaan juga masih kurang, kemudian persepsi perusahaan bahwa penerapan SMK 3 tidak memberikan keuntungan dan manfaat. Nah kemudian kurangnya anggaran terpisah untuk sektor K3 yang menyebabkan sulitnya penerapan SMK 3. Kemudian biaya K3 itu masih dianggap mengurangi profit perusahaan. Apa sih solusinya? Solusinya sebenarnya kita harus melakukan investasi dalam biaya K3, sehingga karena dia punya peran penting dalam sebuah proyek. Karena kan sekarang goal of project itu tidak hanya biaya mutu waktu, tapi juga K3 juga keselamatan konstruksi. Kemudian ini biaya K3 ini meliputi perencanaan fasilitas pertolongan pertama, pelindung diri dan itunya harus dibiayai, seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara menghitung K3? Kita melakukannya dengan pendekatan activity based cost, sehingga bisa akurat dalam memperkirakan biaya keselamatan dalam sebuah proyek. Nah ini beberapa tujuan penelitiannya. Pertama, kita menganalisis paket pekerjaan, metode, dan aktivitas. Kemudian kita lakukan identifikasi terhadap potensi bahaya dan resiko dan bagaimana pengendalian resikonya. Kemudian kita lakukan analisis untuk mengembangkan sasaran dan program pada proyek invasor perjembatan. Kemudian kita lakukan pengembangan terhadap komponen biaya K3. Kemudian kita hitung pak, biaya K3-nya berapa. Nah ini kesnya kita lakukan di pada jembatan beton pre-case, mengingat banyak kasus di jembatan beton pre-case, seperti itu. Ini ada tinjauan singkat, tinjauan pustaka, tapi hanya pengertian-pengertian saja, nanti bisa dibaca. Nanti saya akan share presentasinya. Ini tadi di judul kita katakan berbasis WBS, Work Big Down Structure. Ini adalah WBS standar dari penelitian lalu, tapi nanti kita lakukan validasi. Ada 6 level ini yang kita lakukan validasi ulang, seperti itu. Kemudian ini safety plan, safety plan tadi nanti kita lakukan analisis bahaya dengan form yang ada di Permen PU tahun nomor 5 tahun 2014, seperti itu. Kemudian ini kita susun sasaran program berdasarkan form di peraturan tersebut. kemudian research method-nya seperti apa. Kalau berdasarkan tujuan penelitian, research method-nya kita bagi 5 juga berdasarkan tujuan, dan ada variable-variablenya. Tapi kebanyakan kita dari mulai step 1 sampai step 4, itu kita lakukan hanya berdasarkan expert judgment. Yang sebenarnya metode ini kita ajukan berdasarkan tools and techniques yang ada di Project Management Body of Knowledge, atau PMBOK yang terbaru tahun 2017. Seperti itu. Namun kalau yang kelima, kita lakukan analisis perhitungan, seperti itu. Nah semuanya kita lakukan hanya sederhana saja, kita lakukan deskriptif analisis. Seperti itu. Next, ini strategi tadi yang sudah saya katakan tadi, kita kebanyakan melakukan survey dan expert judgment. Nah ini variable yang kita teliti. bedanya variable yang kita teliti sebenarnya di peraturan, itu sudah ada, ada 9 komponen menurut SE. Surat edaran PUPR nomor 11 tahun 2011. Tapi kita klasifikasikan dia menjadi 3, yaitu biaya umum, biaya khusus, dan biaya keamanan. Kita bagi 3, kita kelompokkan supaya kita lebih mudah apa namanya, membagi-baginya, mana dia nanti masuk biaya umum, nanti biaya khusus, seperti itu. Nah ini contoh questionnaire saja. Nah ini nanti tabel perhitungannya ya, tabel perhitungannya kita bagi juga dari 9 dan 10 komponen ini, kita bagi berdasarkan biaya umum, khusus, dan keamanan. Seperti itu. Barang nanti kita lakukan, kita dapat percentage safety cost-nya berapa, terhadap project amount-nya. Nah hasil risetnya, kita agak lebih concern ke sini. Hasil risetnya, ini hasil identifikasi dan analisis ya, pada WBS di bottom-down pre-case. Ini tujuan pertama tadi, kita lakukan analisis apa namanya, paket pekerjaan, metode, dan aktivitas. Kita lakukan validasi ulang terhadap expert, kita lakukan expert judgment. Kalau kita susun, ini ada diagram pohon ya, WBS-nya. Mulai dari WBS level yang paling tinggi, level 1, sampai WBS yang paling rendah. WBS level 1 itu nama project, yang kedua rumpun, ada 9 rumpun, kemudian level 3 ada jenis pekerjaan, level 4 ada paket pekerjaan, ada 84 elemen, kemudian ada alternatif desain dan metode, ada 51 ya, kemudian level 5 ada aktivitas, ada 252 aktivitas dalam melaksanakan jembatan beton pre-case. kemudian yang kedua, tadi tujuan kedua, kita lakukan analisis bahaya. Analisis bahaya berdasarkan tabel yang di Permen PU tahun 2014 tadi. itu kalau di peraturan namanya IBRP, identifikasi bahaya, risiko, dan pengendalian. Tapi, kalau di OCSAS itu kan, dia terkenalkan hazard identification, risk assessment, dan determining control. Ini saya ambil case-nya Girder Erection, karena banyak yang jatuh, potensial hazardnya, potensi bahayanya, kebanyakan itu Girder jatuh. Nah, setelah kita lakukan expert judgment, dia probabilitasnya 3, dan impactnya 5. Jadi, risk ratingnya 15. Nah, walaupun dia termasuk middle, tapi dia sangat berbahaya. Walaupun probabilitasnya kecil ya, probabilitasnya kecil, tapi karena itu dilakukan setiap hari, maka, apa namanya, itu bisa menjadi, apa, kalau kita miss, bisa terjadi hal-hal demikian. Dan impactnya sangat luar biasa sekali, terhadap kinerja proyek. Bapak-Ibu sekalian, ini, apa namanya, form-nya berdasarkan Permen PU 2014. Sekarang sudah ada Permen PU, nomor 21 tahun 2019, di mana risk assessment, analisis risikonya ini, harus memperhitungkan nilai risiko sisa. Seperti itu. Nah, makanya nanti ke depannya mungkin, kalau Bapak-Ibu sekalian melakukan analisis risiko, atau melakukan riset, mengidentifikasi risiko, maka, harus dihitung nilai risiko sisanya. Seperti itu. Kemudian di sini ada safety plan, atau sasaran program, dan safety cost komponennya. Bisa kita lihat di sini ada biopotensi, risk control seperti apa, tujuannya deskripsi, cara pengukurannya seperti apa, kemudian durasinya. Kalau misalnya di sini ada tanggal proyeknya, lebih baik dimasukkan kapan itu, tanggal berapa sampai tanggal berapa. kemudian indikator pencapaiannya seperti apa, kemudian bentuk monitornya seperti apa, dan yang bertanggung jawab di lapangan siapa. Kemudian kita lakukan identifikasi cost komponen structure-nya, itu dia masuk ke klasifikasi yang mana ya? Variable dan sub-variable-nya. Ini di kanan ini sub-variable, yang di kiri variabelnya, variabel Y tadi, yang diklasifikasikan menjadi 3, kalau yang ini yang 11 item tadi, seperti itu. Nah, hasil dari identifikasi potensi bahaya, penerangan risiko dan penerangan risiko, yang paling masuk risiko tinggi itu jatuh dari ketinggian, Bapak-Ibu. Terus kemudian tersengat listrik, tersengat listrik ini bisa akibat listrik di lingkungan, atau listrik akibat peralatan kerja. Terus kemudian karena banyak alat berat, karena manuvernya tidak dibatasi, tidak diprotek, maka dia bisa menabrak pekerja atau fasilitas lain. Nah, jalan kotor dan licin. Nah, selintas ini apa namanya, bahayanya biasa-biasa saja sih, tapi kalau bagi pengendara, kebetulan saya pengendara motor, nah itu kalau ada bekas licin proyek itu, sangat berbahaya sekali, sering terjadi kecelakaan. Makanya sekarang kan, kalau mau keluar proyek, harus dibersihkan dulu kendaraan. Seperti itu. Ah, tertimpa material dan benda lainnya. Seperti tadi, girder jatuh itu kan, kalau kejatuhan girder yang sekian ratus ton, sangat bahaya sekali. Kemudian terkena jaringan utilitas. Bapak-Ibu bisa bayangkan, kalau seandainya Bapak-Ibu, ketika melakukan pengalian, terkena jaringan telkom. Seperti itu. Itu bisa memutus telkomunikasi, bisa saja satu daerah. Karena saya di proyek MRT kemarin, ada sekitar 3.000 line telpon ke putus. Terus kemudian, pernah juga kena pipa PDAM, itu yang tadinya kita mau cepat menggali, malah galian lubang pile cap kita full dengan air. Seperti itu. Itu kan jadi bahaya juga untuk kita. Terus kemudian bekisting jatuh, atau bekisting runtuh. Kayak beberapa waktu lalu di proyek BOR, itu kan bekistingnya jatuh. Terus kemudian di beca kayu juga sempat pernah jatuh juga, kalau kita lihat tadi data rentetan konstruksi. Itu juga sangat berbahaya, Bapak-Ibu. Nah, kemudian, kalau dinding galian, pastikan harus diturap. Sekarang tidak hanya mengandalkan slope dari galian tersebut. Nah, maka sekarang biasanya kita lakukan dengan pakai seed pile, atau kalau terlalu mahal kita dengan pre-boring, terus kemudian kita pakai bajaha, kemudian kita bentengi dia, atau kita tanggul dia dengan papan-papan kayu yang tebal. Terus kemudian beberapa waktu lalu kita juga lihat, ini ada alat terguling dan rubuh, kayak di LRT Palembang, kemudian LRT Jakarta di Kelapa Gading, dan sebagainya. Ada 22, Bapak-Ibu, kalau nggak salah. Nah, kemudian komponen BIK3-nya juga kita mapping, kita mapping berdasarkan level aktivitasnya. Ini saya kelompokkan yang terkait dengan GERDER. Ini kita klasifikasikan, ada biaya umum, khusus, dan biaya pengamanan. Nanti kalau sudah termapping, kita lebih enak. Kemudian kita hitung, Pak, biaya jembatannya. Gimana cara ngitung biaya jembatannya? Nah, ini saya mengutip dari penelitian BIK3 Zainuddin Sakti Wibowo 2020, baru selesai. Mungkin paper-nya sebentar lagi terbit, Bapak-Ibu. Dia membandingkan biaya K3 bendungan dengan biaya existing-nya seperti apa, dan biaya yang dia hitung seperti apa. Penelitiannya sejenis dengan saya, tapi dia infrastruktur bendungan, Bapak-Ibu. Cuma dia dengan hebatnya, dia bisa membuat bagian alir perhitungannya. Dia melakukan identifikasi aktivitas pekerjaan. Nah, ini ada langkahnya juga, berdasarkan WBS. Kemudian identifikasi potensi bahaya berbasis aktivitas. Tadi pakai permen PU tadi. Kemudian pembuatan sasaran dan program. Pakai permen PU tadi. Kemudian identifikasi komponen bahayanya. Sama juga komponen BIK3-nya pakai surat edaran dan permen PU. Kemudian biaya K3 akhir bendungan. Nah, dia hitung tuh. Satu-satu, Bapak-Ibu. Peraktifitas dia hitung. Sama seperti dengan yang saya lakukan juga. Hanya beda objeknya saja. Kasus projeknya. Saya jembatan, dia bendungan. Tapi step-nya sama. Seperti itu. Tapi dia membuat bagian alir pada penelitiannya dia. Nah, makanya saya kutip untuk lebih. Bisa memberikan gambaran kepada Bapak-Ibu sekalian. Nah, kalau sudah dia lakukan komparasi, Pak. Nanti kalau sudah ada komparasinya, bisa kita lihat apakah yang dulu sudah memenuhi atau belum. Apakah hitungannya dia yang detail itu besar atau seperti apa. Nah, ini jembatan beton perikas yang saya lakukan. Ada jembatan belat, kundur, dan tenam Aceh. Belat, kundur ini di Kalimantan kalau nggak salah. Saya lupa lokasinya. Nah, ini biaya umum. Ya, Bapak-Ibu sekalian. Biaya khusus. Kemudian biaya keamanan. Ini biaya K3 akhirnya. Biaya K3 awalnya. Can you imagine bahwa BK3 yang saya hitung, itu 10 kali lebih besar, Bapak-Ibu. Hampir 10 kali lebih besar. Yes, 2 miliar banding 280 juta. Hampir 10 kali lebih besar. Ini juga cuma 800, sedangkan kita ngitung hampir 39, hampir 5 kalinya. Nah, yang ini 2 kalinya. Deviasinya bandingkan 600 persen. 400 persen. Ya, akhirnya dengan begitu nilai proyeknya harusnya jadi lebih tinggi. Seperti itu. Kalau memang kita dituntut untuk kinerja K3 yang tinggi. Setelah kita hitung, biaya K3 awalnya ternyata hanya 0,6 persen. 0,7 persen. 1,63. Ini kan sangat kecil sekali, Bapak-Ibu. Padahal kita ditunjuk dengan kinerja K3 yang tinggi. Misalnya, kita harus beli untuk bikin trailing di atas jembatan itu. Itu kan kita butuh pipa galvanis yang sangat banyak sekali. Dan minimum dipasang itu sebelum para padnya dicorat atau diinstall, kita harus memasang itu sepanjang jembatan. Bayangkan itu butuh berapa ribu pipa galvanis untuk bikin trailing. Dan itu kan ada cost-nya. Karena pengalaman saya sebelumnya, waktu saya jadi pro kurun manajer, saya harus mesen pipa galvanis sepanjang 4 kg x 2. Berarti kan kanan-kiri. Nah, itu sudah sekian ribu pipa galvanis, nilainya sudah hampir 10 M. Hanya pipa galvanis saja. Belum installnya, belum saya harus beli swivel clamp-nya, belum saya harus beli tube board-nya, seperti itu. Itu kan harus dihitung. Menghitungnya gimana ya? Berdasarkan aktivitas. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini bahwa BK3 akhirnya adalah 4,64, 3,21, dan 4,94. Rata-ratanya 4,26. 4,26 persen jembatan. Tapi kalau misalnya kita lakukan validasi terhadap beberapa kebijakan di perusahaan BUMN, mereka biasanya kalau K3 itu maksimal kalau nggak salah hanya sekitar 2-3 persen. Sebenarnya range ini belum bisa dipastikan berapa. Karena kita butuh data, project yang banyak sekali, dan kita sangat kesulitan untuk mendapatkan data itu. Karena kan terkait kerahasiaan Bapak-Ibu. Jadi hanya berapa proyek saja yang saya jadikan sampel. Sebenarnya bisa. Kalau misalnya kita punya data biaya yang banyak, status yang banyak, jadi kita bisa hitung BK3-nya itu berapa. Seperti itu. Kemudian dari hasil temuan penelitian yang kami lakukan, kami menemukan bahwa semakin tinggi nilai proyeknya, maka persentage BK3-nya semakin kecil, Bapak-Ibu. Artinya, apalagi ditambah kalau misalnya kita investasi, itu sudah punya. Jadi bisa dipakai ke proyek selanjutnya, jadi kita bisa reuse atau misalnya kita bisa lakukan recycle, harusnya itu bisa lebih murah lagi. Jadi cost BK3-nya lebih turun. Dan sekarang bahwa BK3 itu tidak akan mengurangi profit karena dia mata acara pembayarannya sendiri. Seperti itu. Dan sekarang kalau misalnya BK3 pada saat kita tender, kalau biaya BK3-nya tidak ada, ya sudah, kita kalah. Seperti itu. Dan BK3-nya harus logis. Seperti itu. Kenapa sih harus pakai biaya? Ya karena kita pakai APD. Kemudian kita sosialisasi, bikin banner aja, satu meternya sudah 15 ribu sampai 22 ribu. Sedangkan banner-nya besar-besar. Ya kan? Nah, itu hal-hal seperti itu yang harus kita antisipasi, kita harus perhitungkan berdasarkan aktivitas. Apalagi sekarang nanti ini ada COVID lagi, jadi pasti itu nanti fasilitas kesehatan, sarana kesehatan, personil K3-nya juga harus kita tambah. Sedemikian sehingga alat-alat kesehatannya terutama. Misalnya beli termometer, termometer aja bisa sampai 3 juta, setengah 4 juta. Kalau karyawannya ada ribuan, kita pagi ngecek, palingnya kita butuh 10 termometer, udah 35 juta. Nah itu, kalau tidak kita breakdown, itu bingung nanti. Itu yang akan mengurangi profit, kalau misalnya kita tidak lakukan budgeting. Seperti itu. Baik Bapak-Ibu, ini kita sudah selesai, hampir selesai presentasinya. This is the end of my presentation. Jadi kita bisa simpulkan, we can conclude that, bahwa hasil identifikasi dan analisis WBS ini ada 5 level. Seperti yang saya jelaskan tadi, nama proyek, rumpun, jenis pekerjaan, kemudian paket pekerjaan, alternatif desain sama metode, sama aktivitas. Ini aktivitasnya 252. Mungkin Bapak-Ibu, yang di lapangan, yang scheduler ini, biasa nge-breakdown aktivitas, bisa sampai ribuan. Tergantung scope of project-nya. Seperti itu. Karena ini WBS ini kan, kalau di PMI itu, di PMI, PMBOK itu kan, bagian dari scope management. Management scope management. Jadi kita harus breakdown sedetail mungkin, supaya dia bisa diperhitungkan, waktunya, estimasi biayanya, dan segala macam. Kemudian ini ada 22 risiko, kategori tinggi, seperti saya jelaskan, jatuh dari ketinggian, sangat bahaya. Kemudian alat berat, kemudian tertimpa material, terkena utilitas, bookisting jatuh, dan sebagainya. Kemudian sasaran dan programnya, kita sesuai dengan peraturan saja, Permen PU 2014. Yang kita buat ini, sekarang pada penelitian ini adalah sasaran khusus. Nah, di Permen PU yang baru, nomor 21 tahun 2019, itu adalah sasaran umum dan program umumnya juga sudah ada. Lengkap di situ formatnya. Kemudian komponen BIK 3, sorry, ini bukan bendungan ya, jembatan, itu diidentifikasi berdasarkan hasil penentuan sasaran dan program. Tadi ya kita lihat tabelnya. Juga harus menyesuaikan metodnya, memang seperti apa. Karena, apa namanya, kalau misalnya kita, metod konstruksinya, urutannya beda, kita nanti, contohnya jembatan ya, kan berurutan. Nanti, kita melakukan detur, detur jalan itu apa ya, pengalihan jalur itu kan, pagernya, terus kemudian, biaya MCB-nya, BRR, betonnya, itu masuk BIK 3, Bapak Ibu. Ya termasuk biaya metod juga. Nah, makanya harus diklasifikasikan. Seperti itu. Kemudian, persentase BIK 3, tadi sudah saya jelaskan, yang umum 0,41, yang khusus 3,79, yang keamanan 0,06. Sehingga BIK 3-nya 4,26%. Kami simpulkan kembali bahwa, kalau nilai proyek semakin besar, it means that the scope of the project itu, semakin besar juga. Ya, sehingga persentase BIK 3-nya harusnya semakin kecil. Seperti itu. Ya kan? Sekarang, contoh, misalnya, bikin jembatan 50 meter, sama bikin jembatan 1 kilometer, misalnya. Engineer-nya pasti sama-sama juga. Seperti itu. Tapi, karena nilai proyek yang lebih besar, maka, penyebutnya, atau, pemenyebutnya semakin besar, sehingga nilai percentage of project-nya juga semakin kecil. Kemudian dari penelitian kami, ini ada beberapa saran, saran akademis tentunya, supaya ke depan bisa dilakukan penelitian jenis konstruksi lain. Jembatan Baja ini belum ada yang meneliti nih, K3-nya. Kemudian perlu juga dilakukan penelitian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap BIK 3. Ya, bisa jadi lokasi atau apa, segala macam. Itu harus di, apa namanya, diteliti lebih lanjut. Kemudian perlu dilakukan penelitian yang memperhitungkan nilai sisa risiko. Yang dilakukan pengendalian K3. Karena kan tadi saya belum perhitungan nilai residual risk-nya, jadi ke depan mungkin kalau penelitiannya harus diperhitungkan. Karena berdasarkan permain yang baru itu harus diperhitungkan. Penelitian selanjutnya bisa dikembangkan dengan mengintegrasikan dengan sistem informasi online, ya berbasis BIM. Bisa saja, ini kan saya punya WBS, database, sasaran program udah ada, mungkin bisa saja kita integrasikan di BIM, jadi kalau kita klik, klik, oh ini komponen BIK3-nya ini-ini, ini yang harus dipersiapkan. Itu akan sangat mempermudah kita. Ini nanti mengerjakan peer jembatan, misalnya kita klik, kalau misalnya kita lakukan, itu oh ini aktivitasnya ini-ini-ini, metodnya, pilihannya ini-ini, itu akan mempermudah para set engineer di lapangan. Seperti itu. Ya kan? Karena kan sekarang misalnya BIM aja, udah bisa kita lihat di handphone, kayak primavera, bisa kita cek di handphone terus, take class, sekarang semuanya berbasis online. Kalau dulu saya, waktu pertama kali diproyekkan, bawa gambar print out, coret-coret, kalau sekarang mungkin dengan teknologi bisa lebih ini. Nah kemudian praktis, saran praktisnya, untuk BUJK ya, kalau memperhitungan BIK3 itu, mempertimbangkan K3 berbagai aspek, terutama resiko khusus atau resiko spesifik. Kalau misalnya di jembatan pre-case ini, resiko spesifiknya yaitu alat angkat dan angkut. Kemudian mungkin nanti kalau cable stay, beda lagi. Kalau misalnya cable stay, kalau tiba-tiba dia distressing, ternyata mutu, kabelnya jelek, bisa putus di tengah, tiba-tiba jembatannya collapse, how? Gimana? Kan harus diperhitungkan juga. Kemudian bagi pelaku jasa konstruksi, please, lebih consider, harus calculate, dan harus membudgetkan BIK3, supaya SMK3 Anda di lapangan bisa terimplementasi dengan baik, dan zero accident. Kemudian pemerintah perlu mempertimbangkan baik WBS, identifikasi bahaya, penerian risiko, segala macamnya, untuk membuat kebijakan K3. Saran kami, pengelompokan BIK3 umum khusus dan keamanan menjadi sangat penting, sehingga memudahkan perhitungan dan analisis. Gitu. Mungkin Bapak-Ibu sekalian, this is the end of my presentation. Thank you so much for the attention. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan Bapak-Ibu. Baik, terima kasih Pak Pungkidharma atas presentasinya tadi, materinya luar biasa menarik. Jadi buat teman-teman audiens yang mau bertanya, ini langsung di kolom komentar atau langsung disebutkan, nggak Bapak ya Pak ya? Iya, boleh, boleh. Silakan. Berarti di sekarang, mungkin ada waktu, atau mau nanti di akhir saja Pak, di kumpul C1? Kebetulan Pak, saya ada kegiatan, jadi mungkin boleh 10-15 menit. Oke, 10-15 menit untuk yang ingin bertanya dari hasil presentasi Bapak-Ibu tadi, silakan dipersilakan. Silakan menulis nama di kolom komentar, jadi host bisa mengaktifkan audionya. Ini ada sudah. Di chat sudah ada nih Pak? Ya, di chat sudah ada. Apakah fresh graduate itu ketika lulus wajib mengikuti latihan K3? Harus, harus. Harus. Harus, apa ini? Siapa ini namanya? Rifan, cowok ya. Harus mas. Harus. Bahkan di beberapa, sekarang itu kan, nanti Anda coba buka webnya si Bima Konstruksi. Kebetulan kami ngajar di politeknik dan alumni politeknik juga, jadi kami yang mau lulus itu kita ikut pelatihan K3. Jadi, pelatihan K3 itu apa namanya, sebagai ini, pendamping ijazah kita. Karena saya lihat di beberapa BUMN Konstruksi, K3 sudah menjadi concern. ada beberapa lowongan, misalnya, site engineer harus punya sertifikat K3 Konstruksi, ahli muda K3 Konstruksi, mau naik level jadi project manager harus naik jadi ahli media K3 Konstruksi, seperti itu. Jadi, it's very important for us untuk Anda mensertifikasi diri Anda. seperti itu. Karena, apalagi yang mau di lapangan, ya. Karena, kalau misalnya kita bisa K3, ya harapannya bisa lebih inilah, seperti itu. Bagaimana dengan pelaksanaan kegiatan K3 di pandemi ini, ada pelatihan K3 online atau seperti itu? Banyak sih, banyak. Biasanya saya banyak dapat share-sharean juga, tuh. Kadang ada yang nggak bisa saya ikutin juga. Coba deh Anda follow itu, Instagramnya kemenPUPR atau apa namanya, badiklatPUPR, terus kemudian sibima konstruksi, nah itu, biasanya itu tuh. Kemarin minggu lalu, kalau nggak salah, ada bimbingan teknis juga untuk bimbingan teknis ahli sistem manajemen keselamatan konstruksi, berbarengan dengan apa namanya, ahli beton peracetak, peratugang. Minggu lalu saya ikut juga, tapi saya ikut yang beton. Nah, itu free. Itu ngadakan PU. bekerjasama dengan asosiasi terkait. Nanti kalau Anda udah lulus, dapat sertifikat pelatihan, nah Anda difasilitasi untuk apa namanya, ujian SKA, gitu. Setelah keterampilan ahli, seperti itu. Ya, atau mungkin Anda, kalau Anda berorganisasi, mungkin Anda bisa melakukan kerjasama, gitu. Ya, bisa bicara dengan prodinya atau fakultasnya untuk melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi atau kementerian PUPR untuk melakukan kegiatan itu. Seperti itu. Ya, demikian. Kemudian, ya ada pertanyaan dari Ariel juga Pak. Ya, saya akan jawab nih pertanyaan Ariel. saya yang bertanya, BIK3 biasanya 1,5-2 persen. Jika biaya lebih, apakah menggunakan biaya yang sudah dianggarkan atau tetap 1,5-2? Sebenarnya PU dulu sudah ada aturannya berapa persen, 2 persen, atau berapa itu, tapi kemudian dicoret Bapak-Ibu. Ya, nah, itu sebenarnya BIK3 tidak dibatasi. Tapi ada kadarnya kan. Nah, kadarnya atau wajarnya itu seberapa dihitung berdasarkan tadi, seperti yang saya sudah jelaskan. Dianalisis dulu aktivitasnya, dilakukan identifikasi bayi dan risiko, komponen biaya-nya diukur, dihitung, volumetriknya dihitung berapa, jadi kita bisa proposnya dengan tepat, seperti itu. Nah, kemudian tergantung kebijakan perusahaan juga. Kebijakan perusahaan misalnya berapa? 2,5 persen atau 3 persen. Tapi kadang ada beberapa kasus khusus yang memang BIK3-nya bisa lebih dari itu. Cuma terkait dengan strategi lelang tadi, ya kalau BIK3-nya besar dan nggak logis kan itu apa namanya nggak mungkin kan. Jadi BIK3-nya menurut saya yang wajar saja. Seperti itu. Yang penting kita bisa melakukan perhitungannya secara tepat. Seperti itu. Jadi, boleh-boleh saja, tapi ada kadarnya dan kita terkait strategi lelang tadi. Karena kan di Indonesia masih menganut harga terendah ya. tapi walaupun itu mata acara pembayaran sendiri dan ini tapi tetap kita perhitungkan juga. Karena kalau kosnya terlalu besar nanti pertanggung jawabannya ke negara juga agak susah juga Bapak Ibu. Nanti auditnya juga susah. Padahal kan kalau dibayar pakai uang negara bahkan ada case dulu helm proyek karena ini dibayar ditanya sama auditor BPK helmnya mana? Padahal K3 itu kan bisa kadaluarsa dan itu adalah consumable. Bayangkan kalau sepatu Bapak Ibu jebol terus kemudian ditanya ini barangnya yang sudah rusaknya taruh di mana kan kita nggak mungkin nyimpan itu karena kan K3 consumable. Terus kemudian harness itu kan ada umurnya ya berapa kali pakai kemudian udah dipakai berapa lama itu kan ada umurnya harus diperbarui kembali seperti itu. Jadi tolong dihitung dengan tepat dan sewajarnya seperti itu. Ada pertanyaan lagi nih Pak Ritwan ya untuk saat ini kenapa pemerintah di Indonesia masih jarang untuk menganggarkan K3 sedangkan sudah ada peraturan impairment. Pertama mungkin kurangnya sosialisasi Pak kurangnya sosialisasi terus saya nggak tahu kalau apa namanya mungkin kalau owner projectnya siapa apakah owner projectnya instansi-instansi yang lain atau gimana setahu saya kalau dia project nasional dan itu ada di bawah kementerian PU itu pasti sudah mengganggarkan seperti itu. Mungkin ya permainnya baru permain PU Pak jadi mungkin dipakai kalangan PU mungkin harusnya itu jadikan perpres supaya bisa dipakai di seluruh instansi seperti itu. Harapannya ke depan itu bisa diterapkan. Harusnya kalau sudah ada peraturannya kan menteri itu kan mengatur secara nasional ya proyek-proyek pemerintah harusnya sih mengikuti itu seperti itu Pak. Gitu. Kemudian ini ada Reza ya apakah di dunia kerja K3 konstruksi hanya diperlukan untuk teknik sipil apakah board it atau enggak buat jurusan lain seperti teknik tambang geologi arsitek apalagi tambang Bapak Ibu ya tambang ada apa aja ada minyak bumi apa segala macam bahkan K3 itu sudah khusus ada K3 konstruksi ada K3 mekanikal elektrik ya kemudian ada K3 Ali K3 migas dan segala macam nah semuanya itu sangat penting ya K3 terutama yang mau terjun di keteknikan nah di kalau di pekerjaan umum sendiri kan baru apa kita baru trend aja K3 baru boom booming lah seperti itu tapi kalau Bapak Ibu ke apa namanya ke tambang ke minyak bumi dan gas terus kemudian ke tambang itu sudah sudah ini semua bekerja yang berkaitan dengan teknik harus memiliki sertifikasi K3 Bapak Ibu ya karena kalau kita punya ahli K3 semua sistemnya berjalan dengan baik kita akan bekerja dengan nyaman kalau kita bekerja dengan nyaman artinya produktivitasnya tinggi dan kualitasnya hasil pekerjaannya semakin oke perlu Bapak Ibu ketahui sekarang kondisi K3 kita sekarang adalah kondisi dimana 30 tahun lalu ini kondisi migas 30 tahun lalu bayangkan ketinggalan banget kan kita ketinggalan 30 sampai 40 tahun ya semua pekerjaan teknik pasti sekarang Anda kalau di bengkel itu kan pekerjaan teknik ya Bapak Ibu terus Anda melakukan gerinda gerinda terhadap besi ya kalau nggak punya sistem K3 yang baik ya sudah dibiarkan aja nggak pakai kacamata nggak pakai face shield nggak pakai segala macam ya sekarang lagi covid aja semua ada tambahan kan kalau masuk ke proyek kan ini kan K3 ini masker akhirnya semuanya yang tadinya nggak pakai face shield yang tadinya tukang las aja yang pakai face shield sekarang sekarang jadi trending ke mall aja kita pakai face shield kan kayak gitu untuk apa untuk menjaga keselamatan seperti itu jadi semua teknik harus pakai nggak semua juga sih keselamatan kesehatan kesehatan juga apa segala macam ya kan kesehatan sekarang gara-gara covid butuh APD apa segala macam ya kan kita di teknik kan K3 nya udah oke misalnya kan apa namanya udah pakai wear pack apa segala macam yang gerah apa segala macam itu tapi sekarang penagamanya dituntut untuk itu memakai APD juga jadi semua penting Pak di semua aspek seperti itu demikian mungkin ada pertanyaan lagi iya kayaknya baru itu aja pertanyaannya mungkin udah 4 pertanyaan juga Pak mau dibuka lagi atau gimana atau disudai saya tergantung Anda waktunya gimana ah ya karena kita masih ada 2 pembicara lagi ada 2 pembicaraan kita sudahi juga sesi yang ini nanti kita buka lagi sesi yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih buat Pak Pungki Dharma Saputra atas waktunya lagi seminar juga disana lagi ada kegiatan tetap masih menyebutkan waktu untuk berbagi materi silahkan tanya aja nanti saya bales lewat chat ah iya baik teman-teman semua yang mau bertanya lagi sama Pak Pungki silahkan langsung tulis di kolom komentar di kolom chat nanti akan dijawab melalui komentar juga lewat chat juga oke terima kasih Pak Pungki kita lanjut saya izin pamit dulu ya nanti saya online lagi by handphone terima kasih baik terima kasih Pak Pungki oke kita lanjut aja ke sesi selanjutnya ada pembicaraan selanjutnya ada Bapak Dr. Denny Setiawan kepada Bapak Denny dipersilahkan baik terima kasih mungkin saya izin selanjutnya ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan saya juga mengucap syukur Pak Idy ya Pak Idy ada Pak Idy terima kasih untuk Universitas Tantri Abeng yang sudah meluangkan waktu juga untuk join kita bersama ini Pak Idy ya saya mengucapkan terima kasih sama-sama Pak kita juga terima kasih Pak iya mohon maaf jika ada kekurangan ya Bapak ya nah baik mungkin saya materinya masih secara global secara umum jadi memang kita ketahui bersama bahwa K3 ini menjadi salah satu yang apa ya menarik saat ini apalagi terkait dengan pandemi yang kita alami sekarang mohon maaf apakah sudah terlihat slide saya mohon konfirmasi sudah Pak sudah ya oke terima kasih baik disini saya hanya mencari beberapa sumber memang saya ingin sekali berkolaborasi untuk research terutama saya ingin berkolaborasi juga dengan dari Universitas Tantri Abeng tadi Pak Pungki sudah mengawali dengan biaya saya sangat menarik sekali nanti mungkin saya selanjutnya ingin berkolaborasi bagaimana kita mengembangkan K3 ini baik yang pertama mungkin saya berbicara dulu definisi sebelumnya saya maaf dulu perkenalkan dulu nama saya Deniz Tiawan saya adalah dosen dari Universitas Kristen Maranata dosen teknik sipil yang apa namanya ya tentunya saya sudah bidang saya memang di manajemen risiko pengertian saya berkait dengan manajemen risiko ya itu saja perkenalan saya mungkin ini kita lihat dulu definisi dari K3 atau OSHA dari OSHA ini adalah bidang multidisipin yang berfokus melindungi keselamatan kesehatan dan kesejahteraan dari orang-orang yang bekerja jadi kalau kita lihat definisi ini tentunya kita sangat-sangat apa ya sangat menditik beratkan ketiga hal yaitu keselamatan kesehatan kesejahteraan nah sebagai fungsi sekunder K3 dapat juga melindungi pekerja anggota keluarga pemberi kerja pelanggan supplier komunitas komunitas terdekat dan pihak publik lainnya yang terdampak oleh lingkungan tempat kerja berikutnya kita lihat definisi dari keselamatan itu apa atau safety itu apa keadaan yang relatif bebas dari bahaya yang cenderung menyebabkan kerusakan cedera atau kerusakan properti nah dalam artian bukan penghapusan semua bahaya jadi titik beratnya bahwa kita disini memang ada mengenai tentunya ke hal yang kita sebut dengan risiko nah kecelakaan itu apa kecelakaan adalah kejadian dalam urutan kejadian yang dalam urutan kejadian biasanya mengacikan cedera yang tidak disengaja atau kematian atau kerusakan properti nah sedangkan bahaya adalah kondisi atau situasi fisik dengan potensi konsekuensi yang tidak diharapkan seperti membahayakan jiwa atau anggota tubuh jadi ini adalah definisi K3 menurut OSH nah bagaimana kaitannya sekarang kalau kita lihat tadi Pak Kunci sudah menyimpul sedikit tentang COVID bagaimana kaitannya di K3 nah itu kita akan lihat ya saya hanya berdasarkan beberapa bahan yang saya terima karena ini memang sedang dalam perkembangan jadi dalam pengkajian yang lebih dalam juga tentunya ini menjadi satu hal yang kolaboratif nantinya ya nah apakah proyek itu harus dihentikan saat COVID itu namanya sistem ini apakah ini akan menjadi hambatan politik apakah akan terjadi keterlambatan interdisipliner nah kita lihat ini pertanyaan pertanyaan yang tentunya kita sering apa ya kemukakan di era sekarang era pandemi nah tentu tapi yang di awal itu sangat-sangat duning tapi sekarang ini memang sudah beralih ke new normal tetapi ya tentunya ada seperti yang tadi disinggung oleh Pak Pungki bahwa ada ada hal yang lebih lagi diharapkan dari ketiganya tadi ada disinggung juga mengenai berapa biayanya kita lihat ini adalah saya kemarin 25 Agustus kemarin 16 saya mencari sumber-sumber data bagaimana perkembangan COVID Indonesia ternyata disini kita lihat cukup signifikan terus naik kita lihat ternyata yang terdampak itu juga semakin banyak tentunya ini akan menjadi salah satu apa ya boleh dikatakan warning kita alert kita bagaimana kita dikonstruksi itu seperti apa dikonstruksi itu juga kita lihat itu juga sedikitnya itu terdampak kita akan lihat dulu sementara COVID-19 dan sektor konsumsi nah disini kita lihat bahwa yang terganggu itu saya mungkin izin untuk pointer nah disini ada dampak COVID-19 pada sektor jasa konsumsi penembuhan dan pemutus satu hubungan kerja ini sangat ngarak sekali apalagi yang dikhawatirkan sekarang ini adalah dari berbagai pihak adalah adanya pelombang ketua dan ketiga dari COVID-19 ini lalu ada bertambahnya biaya dan waktu ya tentunya kita lihat yang terdampak itu dari produktivitas pekerja bagaimana kita membuat mengkondisikan dalam hal ini mengkondisikan jika pekerja itu harus dibatasi jumlahnya tentunya yang akan terganggu adalah produktivitas sedangkan selama ini kita ketahui bersama bahwa konsumsi itu sifatnya padat karya apalagi proyek-proyek besar itu semuanya padat karya bagaimana kalau kita batasi jumlah tenaga kerjanya tentunya akan bertambahnya biaya dan juga waktu nah lalu yang permasalahan berikutnya kontrak kontrak itu kontrak lama dan kontrak baru itu seperti apa ya tentunya harus ada perungusan ulang mengenai hal ini terlebih lagi bahwa di pada saat pandemi pemerintah menetapkan bahwa ini adalah kejadian bencana non-alam yang dikategorikan sebagai post major nah lalu ada juga pertimbangan komersifnya bagaimana ini lalu kita lihat disini ada post major post major pada kontak ini beberapa hal memang kecuali prepek pemerintah masih tetap berjalan tapi preksuasa ini bagaimana nah ada juga post major di bidang hukum dan juga ada kesulitan keuangan orang tidak mau kita menghadapi hal ini di dalam sektor konsumsi nah apa saja misalnya kalau kita masih belum lanjut misalnya disini ada SDM distribusi peralatan ini berkebutan bagaimana supaya terpasok kita terpasok ini terganggu tidak karena ada COVID jadi apa-apa kita mengalami PSBB PSBB itu pembatasan sosial bersekala besar nah begitu tidak diberapa ruas jalan tertutup ya tentunya akan terganggu dari sisi bagaimana logistiknya lalu ada sosial ekonomi sosial ekonomi kita lihat ada penurunan biaya penurunan produktivitas penurunan pendapatan lalu ada penundaan jadwal pembatasan wilayah bahkan juga ada sahabat yang akan masalah ya kita ketahui bersama beberapa industri itu sudah terdampak bagaimana dengan konstruksi nah kalau dalam hukum dan politik ini ada pembatasan kebijinan kontrak pengurangan anggaran anggaran saat ini sedang difokuskan oleh pemerintah kepenanganan COVID-19 nah tapi harus dibantu juga ada harus ditrigger apa ya makanya dibuka sedikit demi sedikit dengan new normal tetapi apakah ini berjalannya apakah parsial atau nanti seterusnya seperti ini sampai ditemukannya ya tentunya berpacu juga ya bagaimana konstruksi itu juga berpacu dengan apa ya dengan penemuan penemuan inovasi-inovasi khusus apalagi yang kita titik beratkan sekarang dari hal kesehatannya nah ini kita lihat bahwa di pemerintah kementerian kesehatan bulan kita lihat disini ada di peraturan tadi ada di bawah gitu ya be sure to wash your hand and all will be well pastikan kita itu sudah bersih misalnya cuci tangan pakai masker dan sanitas dan seterusnya gitu ya tetapi disini ada gelombang COVID-19 tadi belakang ini bahkan kalau dilihat ada resesi gelombang resesi ini yang sangat apa ya di dihindari atau diwaspadai bersama ya ini yang mengerikannya ini gelombang ini oke berikutnya kita lihat ada beberapa yang saya temukan disini bahwa ada dari Moody Investor Service di Asia Pasifik gitu ya dampak COVID-19 itu industri apa yang paling terdampak seperti itu ya ternyata yang terdampak tinggi itu air otomatis dan seterusnya yang terdampak itu menurut Moody itu air moderat ini ada chemical rates gitu ya metal itu moderate apakah betul apa namanya ini dampaknya kecil untuk konstruksi kita akan lihat bersama-sama kita lihat kita lihat dulu sekarang bandingkan tadi kondisi COVID-19 dengan ini tadi sudah disinggung juga beberapa hal oleh Pak Bungki kerugiannya lebih besar mana ya bagaimana apakah K3 yang secara umum yang global yang menjadi PR kita atau dari sampai K3 itu holistik jadi harus ada perencanaannya sampai seterusnya jadi HK3 itu bukan hanya sekedar APD tetapi bagaimana perencanaan bagaimana pelaksanaan ada prosedur-prosedurnya ada SOP-nya yang itu menjadi PR besar nah ini apa namanya misalnya kecelakaan ini pada umum disebabkan oleh karena pemulihan yang terjajat materi peralatan yang kurang berorientasi pada proses dan hasil produk yang berkualitas dan amal jadi ini beberapa hal yang saya ambil dari HP gitu lalu berikutnya nah betul gak apa namanya bagi apakah tadi dikatakan bahwa kecil nih dampaknya dikonstruksi gitu ya tetapi kita lihat di sini bahwa pertumbuhan PDB kita dari 18 ke 20 ternyata kita sudah mencapai di minus 5,3 dan tentunya di sini ada setopansi yang terlambat juga sudah pakai posisinya di 3 bulan ke 18 terus terus nah ini menjadi salah satu indikator kita ternyata kita sedang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi bahkan mencapai ke minus tentunya ini harus menjadi satu hal yang menjadi concern kita juga bagaimana kita berinovasi bagaimana kita berkolaborasi secara bersama-sama kita di industri konstruksi juga menimbang ke hal ini bahkan semua pemangku kepentingan yang menjadi pertanyaan mungkin saya akan melemparkan pertanyaan ini apakah menurut kita semua menurut Anda COVID-19 ini bencana atau risiko yang terjadi mari kita berpikir sejenak bahwa apakah ini bencana atau risiko jadi ini pertanyaan yang mendasar bagaimana kita bisa mengkategorikannya gitu ya nah mungkin bisa dikod dikolom chat apakah bencana atau risiko sih gitu ya oke nah ini risiko ini bencana gambarnya jelas disini risiko itu kita bisa terukur adalah medium high sedangkan bencana ya ini secara masif ya dan bisa berdampak terhadap satu wilayah tertentu ya atau satu bahkan satu apa ya satu negara juga bisa seperti itu ya oke kita lihat mungkin untuk menjawab itu kita ingat misinya apa itu risiko menurut Foggen tahun 78 ini memang menjadi acuan risk is the sense of loss kans kerugian risk is possibility of loss risiko adalah kemungkinan kerugian risk is uncertainty risiko itu ketidakpastian jadi kalau kita lihat secara sederhana konsep risiko itu kita lihat begini misalnya ada satu ruas jalan yang disitu rawan kecelakaan itu daerah rawan kecelakaan misalnya ada tulisan seperti itu daerah rawan longsor kita lihat apakah selalu longsor disitu atau selalu kecelakaan disitu bisa diukur enggak berapa probability-nya artinya berapa per tahunnya kecelakaan tersebut berapa longsornya kecelakaan tersebut maka kita bisa kategorikan dia sebagai daerah rawan kecelakaan atau rawan loksor bagaimana dengan misalnya rawan kecelakaan tersebut misalnya rawan kecelakaan tersebut berarti di lokasi itu di titik itu kita identifikasi apa masalahnya apakah konturnya apakah penerangannya yang kurang oke kalau kita identifikasi ternyata penerangannya maka kita akan misalnya diajukan anggaran untuk pemerintah pemerintah daerah misalnya untuk memasang penerangan PJL disitu lalu kita lihat oh sudah terang sekarang tapi risikonya kejadiannya tetap masih bisa kecelakaannya disitu nah itu konsep-konsep yang harus kita pahami bersama itu konsep risiko sedangkan kita lihat berikutnya jadi risiko itu bisa diukur bisa kita sebut dengan dimitigasi tetapi risikonya tetap ada hanya saja kita bisa bagi-bagi risiko tersebut kita bisa manage risiko tersebut supaya ditekan jadi tetap tadi Pak Pungki menjelaskan ada risiko residual ada risiko sisanya nah itu bisa terukur seperti itu kejadiannya tetap ada disitu tetapi kita bisa ukur bisa juga kita tanggulangi kita coba mitigasi bagaimana kita mengalokasikannya sedangkan kita lihat bencana disini tentunya saya berpatokan ke undang-undang undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana definisi bencana adalah bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia kerusakan lingkungan kerugian harta benar dan dampak psikologis itu adalah definisi dari bencana berikutnya definisi tersebut menyebutkan bencana menyebutkan oleh faktor alam faktor non-alam dan manusia oleh karena itu undang-undang nomor 24 tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana bencana non-alam bencana sosial kalau manusia itu bencana sosial bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa kempa bumi tsunami dunung meletus banjir kekeringan angin topan dan tanah bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi gagal modernisasi epidemi dan wabah penyakit kita lihat lagi disini bahwa kalau definisi apakah pandemi covid ini dikategorikan sebagai bencana non-alam jawabannya iya karena disini ada wabah penyakit wabah penyakit nah itu di awal mungkin akan seperti itu tetapi lama-kelamaan kalau kita bisa kita sebut dia sebagai bencana ya sudah tidak bisa diapapain seperti itu ya tetapi kalau kita menekan menekan apa ya penyebarannya menekan pandemi ini supaya cepat berakhir dengan segala sesuatu maka dia akan berubah menjadi penanggulangan risiko ini saya mengambil dari Bapak Alif Atrawan Futra dari salah satu pipernya mengatakan bahwa pandemi covid-19 adalah bagian dari risiko khususnya untuk pelaksanaan rekonstruksi kenapa sebetulnya K3 kita sudah berjalan di rekonstruksi itu sudah ada bahkan ada aturan namanya ada aturan-aturannya di beberapa projek itu harus menerapkan K3 mau tidak mau dan suka-tidak suka harus ada bahkan tadi sudah mengelolahkan ada biayanya tapi kalau di saat ini di sektor konstruksi dikatakan bahwa kita risiko ini terhadap risiko pelaksanaan rekonstruksi yang seharusnya atau sudah bisa disesuaikan dengan risiko-risiko lainnya yang dapat terjadi selama pelaksanaan konstruksi jadi ternyata menurut beberapa hal beberapa peneliti mengatakan beberapa sumber-sumber dari jurnal mengatakan bahwa kalau untuk proyek konstruksi ini terjadi risiko pelaksanaan kalau untuk proyek konstruksi kita kaitkan nah COVID-19 adalah risiko dalam proyek konstruksi dan perlu adanya penanganan dan sisa pengelolaan yang berbeda jadi kalau sudah bisa dikelola maka kita kategorikan dia sebagai risiko risiko kenapa? karena bisa kita minimalisasikan kita minimalkan kejadiannya tetapi tetap risikonya ada tetap risikonya ada tapi kita bisa minimalkan lewat apa? lewat dengan adaptasi adaptasi new normal itu itu salah satunya bahkan kita lihat di proyek konstruksi kita menambah biaya menambah biaya untuk apa? hand sanitizer sabun cuci tangan masker termogan bahkan juga di beberapa yang saya lihat itu saya pernah lihat dipaparkan bahwa di proyek-proyek besar itu seperti itu dia sudah memiliki ruang isolasi sendiri jika ada berikutnya saya akan lanjutkan lagi kaitannya ke dalam biaya jadi tadi Pak Pungki sudah menyinggung biaya maka disini saya akan meneruskan ke sisi yang lain bahwa kita memiliki misalnya ada nilai kontak jika ada faktor risiko yang terjadi dampaknya kemana? tentunya ada namanya biaya risiko biaya risiko ini kita lihat biaya risiko kalau ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor apa yang akan terjadi? biaya risiko tinggi lalu biaya penawaran tinggi berikutnya adalah ya kembali lagi biaya risiko itu ditanggung kembali oleh pemilik atau owner nah selanjutnya ini yang PR bersama mungkinnya kita perlu adanya model kontrak yang didasari oleh alokasi risiko yang optimal kenapa? pelaksanaan segala macamnya itu itu di ujungnya itu tetap kita harus punya alatnya itu namanya kontrak jadi biaya-biaya itu yang tersangkut semua itu masuk ke dalam nilai kontrak nah harusnya kita mengembangkan ada inovasi ya ini saya sangat berharap sekali untuk join research ini untuk bagaimana membuat model kontrak inovasi khususnya untuk di era pandemi ini gitu ya nah kalau risiko dialokasikan pada pihak yang mampu menerima dan mengelolanya maka biaya risiko optimal dan biaya penawaran jadi optimal nah tentunya ada pemilik mendapatkan agar kontrak yang terbaik permasalahan yang timbul di kita itu alokasi risiko itu jarang sekali dilakukan di dalam proyek-proyek jadi harus dinerima saja biasanya sedangkan yang sepatutnya adalah kita harus bernegosiasi kalau misalnya owner itu mampu mengendalikannya dengan biaya yang terendah ya kita kembalikannya di owner misalnya seperti itu ya itu apa ya itu adalah cita-cita gitu ya tapi tentunya itu harus direalisasikan bersama jadi harus ada negosiasi sebetulnya untuk risiko tersebut supaya mendapatkan harga yang optimal tadi kalau tadi disinggung Pak ini ada biayanya besar loh bagaimana harusnya ada sharing risiko dengan antara kontrak dengan owner yang dituangkan di dalam kontrak yang menjadi itu menjadi satu kekuatan kenapa karena definisi alokasi risiko optimal itu risiko ditanggung oleh pihak yang paling mampu menanggung dan mengelolanya dengan biaya yang murah atau rendah inilah apa yang kita bersama sebetulnya menghasilkan model kontrak yang dihasilkan nah berikutnya saya ini hanya sekedar bagaimana kita menilai risiko jadi dari sebetulnya kontrak segala macam diawali dulu dengan proses yang namanya identifikasi risiko bagaimana kita memplan itu bagaimana kita menyusunnya gitu ya yang pertama dari K3 khususnya keseluruhan sekarang itu pertama lagi dengan COVID-19 itu ada namanya risk management planning dimana disini ada risk identification dilanjutkan ke dalam risk kualitatif analisis risk kuantitatif analisis lalu risk 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 planningnya lalu ada risk monitoring dan control ini memang sudah dituangkan di dalam permain PU nomor 5 PRT garis miring 6 garis miring 2014 nah berikutnya nah ini diidentifikasi bagaimana tingkat atau keparahan dampaknya dampak risiko terjadi terhadap orang harta bendak dan hiburan dan keseluruhan umum apakah ringan sedang atau berat nah ini sekali lagi risiko tersebut kenapa karena dia probabilitas uncertainty ini kita ukur supaya jadinya uncertainty jadinya atau hal yang ketidakpastian itu harus ditekan sedemikian rupa supaya bisa dikelola baik nah berikutnya ini misalnya ini ada analisis kualitatif disini kekerapan kita lihat satu misalnya nilai 1 jika jarang terjadi dalam pergiatan konsumsi nilai 2 kadang-kadang terjadi nilai 3 sering terjadi lalu kita ukur dampaknya apakah terhadap manusianya atau kerugian terhadap benda lingkungan keselamatan umum kalau ringan itu satu misalnya sedang itu dua berat itu tiga maka kita lihat disini ada kita bisa melakukan penilaian tingkat risiko dimana nanti ujungnya adalah matrik kualitatif seperti ini kita bisa mengkategorikan antara keperan atau kibat dan keperan atau kubat kalau misalnya nilainya satu yang misalnya ini jarang terjadi lalu satu juga kalau terjadi ternyata dia tingkat maka kita kategorikan ini kotak yang sini berarti tingkat kategorinya itu rendah tetapi kalau misalnya dia terjadinya apa namanya sering dan juga mengatakan dampaknya besar jadi kategorikan jadi sembilan maka kita sebut tingkat risiko ini apa yang harus dikerjakan pada saat COVID-19 tentunya proses konstruksi itu harus tepat biaya tepat mutu tepat waktu tepat manfaat perencanaan juga disini ada pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan aturan kontrak produknya adalah konstruksi tentunya kita lihat disini harus kembali lagi di dalam manajemen pelaksanaannya seperti apa supaya menekan bagaimana COVID-19 ini berdampak atau terjadi menekan sekali lagi risiko itu hanya bisa tidak bisa dihilangkan kita ketahui bersama saat ini bahwa ini sudah COVID-19 ini sudah menjadi ada kluster baru bahkan di perkantoran berikutnya siapa yang mengerjakan dan menjalankan tentunya ada medikoyek ada kontrakon tujuan akhir aturan ini yang harus di berikutnya saya akan terlalu panjang ini mungkin saya akan langsung kesini disini ada perencanaan waktu ini normal waktu COVID-19 kita lihat ini bagaimana jumlah realisasi ini waktu normal yang biasa dengan dengan kita harus tahu disini ada produktivitas itu menurun produktivitas kita itu nilainya menurun harus di schedule ini ini tantangan ini saya mendapatkan ini dari PU keunikan lingkup dan batasan dalam pelaksanaan pekerjaan konsumsi bahwa sistemnya itu padat karya mobilitas material dan peralatan mobilisasinya tinggi lalu pelaksanaan metode kerja yang sulit menerapkan physical distancing karena metode kita lihat bagaimana pada saat membuat misalnya kolom atau balok atau pelat tentunya pekerjanya itu di situ aja sulit sekali untuk physical distancing nah high risk COVID-19 infection jadi jumlah pekerja yang banyak pekerja yang berkumpul di dalam area bedeng misalnya atau area kartin ada low digital culture dunia konstruksi digitalnya itu sangat low remote area bahkan ada juga 24 hour kita itu bekerjanya nah bagaimana ini pendekatan rancangannya yang pertama harus aplikatif dilakukan berbiaya optimal sebisa mungkin tidak menghabat perlaksanaan pekerjaan pengawasan yang kata dilakukan ekorrasi bertalah mengembangkan inovasi dari teknologi menjadi penerapan di dalam adalah identifikasi kasus yang cepat dan insulasi berikutnya ini protokol protokol umum bagaimana di tempat kerja di protokol bagi penyelenggara gitu ya saya akan skip ini ya tentunya kita harus menyesuaikan kembali mengajas kontrak-kontrak bagaimana kita berinovasi juga mana yang paling tepat di kontrak oke mungkin kesimpulannya di pelaksanaan proyek konstruksi pada masa panopik di COVID-19 dan erang tetap berjalan dan perubahan terhadap sistem pengelolaan dan pengendalian proyek khususnya terhadap waktu pelaksanaan jumlah tenaga kerja dan supplier material atau support mungkin sekian dan terima kasih apa namanya itu saja yang mau saya sampaikan gitu ya silahkan saya kembalikan ke moderator oke terima kasih pada ini atas materi yang tadi sudah disampaikan buat teman-teman semua diingatkan yang mau bertanya silahkan langsung tulis di kolom komentar atau nanti bisa menyuarakan atau langsung bilang langsung di sesi terakhir nanti setelah pemateri yang ketiga yaitu Bapak Roy Milliardi STMT jadi yang mau bertanya silahkan langsung tulis di kolom komentar di kolom chat dan kita langsung aja ke pebicaraan yang ketiga kepada Bapak Roy di persilakan terima kasih Alham buat kesempatannya sebentar saya coba siar materinya sudah muncul ya di ya sudah muncul Pak ya selamat siang Bapak Ibu sekalian serta mahasiswa-mahasiswa teman-teman mahasiswa dari Tanri Abeng maupun dari Universitas Kristen Maranata pada kesempatan seminar ini saya akan lebih membahas tentang sebenarnya bukan beruntuknya hanya sekedar sharing sharing pengalaman kami di Universitas Kristen Maranata mengenai tentang BIM lalu mungkin ada yang bingung lalu apa hubungannya dengan K3 sebenarnya pendekatannya dengan teknologi adanya teknologi BIM ini sebenarnya mungkin nanti bisa dikonfirmasi juga dengan para praktisi yang ada maupun Pak Deni Pak Pungki pendekatannya melalui teknologi ini bisa menjalankan protokol kesehatan jadi konsepnya social distancing atau jarak jauh jadi kesempatan saat ini saya lagi ingin membagikan apa yang kami lakukan di Universitas Kristen Maranata mungkin teman-teman dari Maranata juga jangan bosan tapi ini ada sedikit penambahan saja seperti itu jadi judul materi saya hari ini yalah pembelajaran Building Information Modeling konsep dan aplikasinya sedikit perkenalan jadi saya juga sebenarnya dosen muda di Universitas Kristen Maranata saya baru lulus sekitar tahun 2019 Juli dari Institut Teknologi Bandung S1 saya juga di Universitas Kristen Maranata saat ini profesi saya sebagai dosen tetap dan juga profesional Struktural Engineer Ahli Teknik Bangunan Madia kemudian berikut adalah outline dari materi presentasi saya hari ini jadi kenapa sih BIM ini menjadi salah satu tonggak penting di tengah masa pandemi ini khususnya di bidang konstruksi terus nanti ada sharing pengalaman pembelajaran BIM di UKM apa yang telah kami lakukan di UKM dalam membekali para mahasiswanya untuk siap menghadapi katanya revolusi industri 4.0 seperti itu kemudian nanti ada saya akan sharing beberapa aplikasi BIM di dunia nyata pada beberapa proyek yang terlibat saya terlibat sehingga yang terakhir juga ada kolaboratif learning jadi kemungkinan untuk kolaboratif learning kita akan bisa berkolaborasi belajar BIM bersama-sama Pak Roy suaranya belum bisa terdengar suaranya sudah jelas sudah oke Pak oke ya sorry tadi sudah tidak ada suaranya baru baru barusan baru saja oke oke maaf kendalian ya dari berbagai sumber ini saya coba informasi rangkumkan kenapa BIM ini menjadi sangat penting mulai dari latar belakang hingga beberapa peraturan pemerintah yang berkaitan dengan BIM ini nah untuk sumber-sumbernya nanti saya akan sertakan di akhir jadi jika ingin mengulik lebih jauh silahkan bisa dicari lebih jauh untuk sumber materinya nah ini permasalahan dari konstruksi ialah produktivitas dimana para manufaktur terutama yang lebih advance dalam hal produksi dia selalu memiliki peningkatan produktivitas dari tahun ke tahun sedangkan kita bisa lihat pada cat ini ini data dari tahun 50 sampai 2012 jadi disini konstruksi justru makin kesini makin maju justru produktivitasnya di monitor ternyata makin terendah gitu nah kenapa hal ini terjadi karena desain dan proyek desain dari proyeknya kita tuh semakin kompleks sementara teknologi penggunaan teknologi maupun adaptasi pendekatan selalu masih menggunakan pendekatan lama jadi itu karena ya memang shifting teknologi di konstruksi ini memang relatif lebih lambat dibanding dengan sektor lainnya itu yang salah satu yang menyebabkan kita perlu melakukan shifting teknologi dari pendekatan lama pendekatan lama mungkin bapak ibu praktisi maupun teman-teman sekalian mahasiswa mungkin masih bisa merasakan menggambar dengan 2D CAD pakai AutoCAD maupun sejenisnya nah hal itu masih merupakan salah satu pendekatan yang pendekatan tradisional seperti itu nah kemudian dari pendekatan tradisional tersebut yang menjadi permasalahan lain ialah masalah koordinasi dari beberapa pengalaman saya mungkin juga akan dirasakan oleh beberapa praktisi yang ada maupun teman-teman yang lain saat mengalami koordinasi saat kita sudah menggambar bagian bagian kita di bidang sipil bagian struktur dan lain sebagainya pada kenyataannya kita harus tetap berkoordinasi sama teman-teman kita dari arsitektur dan MEP nah pada saat berkoordinasi ini dari tadi masing-masing bidang saat digabungkan untuk koordinasi ternyata jadi makin rumit dengan teknologi konvensional biasanya di konvensional kita super impuls gitu biar ngedetect mana sih yang terjadi clash antara pipa dan beton dan sebagainya nah sebenarnya dengan adanya koordinasi ini biasanya akan membuang waktu sangat banyak dan cost sangat banyak sebenarnya nah dari sini kita shifting ke BIM BIM ini sudah ada teknologi clash detection biasanya pada BIM 4D kita bisa mengetahui bagian-bagian mana sih yang ter clash ini tadi impactnya dari koordinasi biasanya impact dari koordinasi ini ujung-ujungnya menjadi cost of run cost ini jadi tadinya budgetnya katakanlah 100M karena adanya koordinasi tadi tidak ter-detect contoh yang biasa ramai terjadi di pendekatan tradisional pipa-pipa ini biasanya menabrak dengan balok struktur biasa hal-hal yang seperti itu tidak kelihatan mungkin sebagai perencana biasanya mungkin orang awam melihatnya oh itu tinggal 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 geser tinggal geser nah untuk teman-teman nanti kita di bidang perencana maupun pelaksana hal ini itu bukan tinggal karena ini butuh penyesuaiannya shiftingnya cukup besar harus dimulai dari nol lagi dari perencanaan awal seharusnya cuman kadang kedeteknya pada saat pelaksanaan seperti detail penulangan pada saat ditekuk ternyata di lapangan tidak memungkinkan dan baut-bautnya biasanya nabrak biasa hal-hal tersebut dengan pendekatan tradisional baru ketahannya di lapangan nah selanjutnya dengan pendekatan tradisional tadi biasanya ada overall wall syndrome artinya yang terjadi terutama dengan metode project delivery design build-build dimana organisasi tradisional itu tuh biasanya seperti ini digambarkan dari filosofi gambar ini semua pada bagiannya tidak mau tidak mau tahu gitu bagaimana perspektif dari orang lain yang penting kerjaan saya beres kelar saya tidak mau kerjakan koordinasi dan sebagainya hal-hal tersebut komunikasi ini juga ini digambarkan oleh salah satu saya ambil dari slide-nya dari Pak Halpin dari presentasinya salah satu produktivitasnya komunikasi ini sangat penting kadang onernya sendiri itu yang pemilik gedung tidak mengetahui apa yang sebenarnya yang dia butuhkan tidak match dengan apa yang diinginkan jadi bisa dilihat dari sini apa yang diinginkan dijelaskan oleh klien berubah terus dari perspektif project manager dari orang structural engineer kemudian architect architect biasanya perspektifnya dari estetikanya sementara dari kontraktor estetikanya profit-oriented karena dia memang badan usahanya dan sebenarnya hal-hal seperti ini jadinya membuat cost of run cost of run dan ketidak efektifan dalam project seperti itulah terbelakangnya nah kemudian ini penerapan teknologi disini saya ambil dari slide-nya Pak Arief disini ada survey dari mekanisi penerapan teknologi jadi kalau bisa dilihat disini konstruksi penerapan teknologinya dari di tahun 2005 sampai tahun 2015 ini sangat rendah untuk setiap aspek proses bisnisnya sehingga dibanding dengan sektor lainnya nah tadi karena semakin komplek tapi teknologi yang digunakan tetap saja tidak berubah itu yang menjadi namanya ketidak efektifan dalam pelaksanaan proyek seperti itu nah dengan tadi latar belakang ini dijelaskan sehingga orang-orang di konstruksi ini mulai berpikir bagaimana menjadikan suatu proyek ini efektif sehingga kita mulai shifting ke arah beam yang katanya digadang-gadang ujung tombak dari revolusi 4.0 di konstruksi jadi kalau dari sejarah perkembangannya tahun 80-an saya juga belum lahir tapi sempat merasakan juga pada saat kuliah menggambar teknik memakai kertas dan sebagainya nah itu pada saat beberapa perancangan kemudian pada saat 80-an 90-an disebutkan bahwa ini ada era dokumentasi dimana dokumentasi itu sudah mulai masuk ke pakai ada CAD dan sebagainya dan sekarang di 2000-an sebenarnya beam sudah mulai muncul tapi belum terlalu booming seperti sekarang dan sekarang di masa revolusi industri ini dengan adanya internet of thing itu beam ini menjadi tertarik menjadi ujung tombak dari perkembangan dunia konstruksi jadi kalau bisa disimpulkan tadinya kita paper based semua data-data menjadi sebuah paper dokumen kertas dokumen yang tersimpan dalam hard copy pada saat sebelum sekarang dan sampai sekarang itu masih terjadi digital based semuanya sudah dalam bentuk soft copy cuman masalahnya dia belum berkolaboratif intinya dalam beam ini kita mau memindahkan semuanya menjadi kolaboratif atau bersama-sama mungkin ini sempat dirasakan oleh para mahasiswa juga misalkan pada saat kerja kelompok itu misalkan menggambar suatu model konstruksi biasa kelompoknya dipindah-pindahnya save as save final satu titik terus di save as lagi sama temannya yang dilanjutin final pisan seterusnya sampai final banget itu kan jadinya repot karena kita berbasis digital tapi belum berbasis kolaboratif pada beam ini basisnya adalah kolaboratif dimana semua orang bisa berkolaborasi menyampaikan idenya dalam suatu model yang terintegrasi seperti itu nah ini pengertiannya dari beam jadi mungkin beam ini banyak yang mengira oh beam sekedar software perlu dipahami bahwa beam ini bukan sekedar software tapi merupakan suatu sistem sistemnya memang dijalankan dalam suatu software tapi intinya dari beam ini bukan suatu software tapi dia suatu sistem dimana sistem yang memungkinkan semua orang yang terlibat dalam proyek bisa berkoordinasi satu dengan yang lainnya pada setiap proyek life cycle mulai dari basic design detail design hingga nanti construction hingga operation and maintenance sebenarnya beam itu bagian dari manajemen komunikasi bagaimana mengefektifkan setiap proses komunikasinya menjadi lebih teratur dan efisien pada dasarnya beamnya ini mungkin sudah cukup jelas beam ini memiliki tingkat dimensi yang beragam mulai dari beam 3 dimensi beam 3 dimensi ini sifatnya adalah beam paling rendah dimana semua data-datanya sudah tersimpan sebagai suatu model jadi data model 3 dimensi bangunan seperti mungkin yang familiar pada revit tecla dan sebagainya itu sudah tersimpan ukurannya berapa mutunya berapa jumlah tulangan dan sebagainya sudah tersimpan dalam suatu model yang terintegrasi kemudian pada dimensi 4 dimensi naik 1 dimensi dia sudah memasukkan penjadwalan jadi kalian sudah punya modelnya pada ini diintegrasikan lagi sama bidang penjadwalan sehingga mulai nyatu pada beam 3 dimensi ini pada bagian perencanaan orang-orang perencana sudah bisa diintegrasikan dengan kontraktor atau pelaksananya seperti itu pada beam 5 dimensi disana mulai diintegrasikan lagi dengan namanya cost planning atau perencanaan biayanya nah terus kemudian karena sudah biaya sudah construction karena timbul namanya sustainability bagian dari selain BMW tadi biaya mutu waktu timbul sekarang K3 dan lingkungan sustainability terutama sehingga diintegrasikan lagi satu dimensi lagi masuk namanya dimensi untuk energy analysis dan sustainability terakhir dia beam paling tinggi ini dia diaplikasikan untuk seluruh project life cycle kenapa beam ini dipercaya menjadi ujung tombak revolusi industri di konstruksi kalau kalian bisa lihat disini beam ini awalnya memang akan memakan biaya yang cukup tinggi karena persiapan maupun yang menjadi isu utama sekarang yalah masalah licensing memang biayanya cukup tinggi untuk kontraktor yang kualifikasinya dari kualifikasi rendah dan menengah seperti itu untuk kontraktor BUMN sekarang sudah ramai-ramai punya divisi BIM sendiri nah jika dibandingkan dengan tradisional dia piknya pada saat mulai konstruksi nah pada saat bedanya ada namanya ini ada delay dan lain-lain tadi timbul yang karena masalah ketidak efektifkan komunikasi jadi kita baru tahu ternyata classnya itu pada saat mau dibangun nah ini kan makan waktu biaya perubahan desain material yang sudah dibeli harus dimodifikasi ataupun jadi useless gitu sehingga dipercaya bahwa dengan BIM ini cost of change-nya lebih rendah dia cost-nya rangka terendah nah cuman pada biaya di awalnya memang agak sedikit lebih tinggi dibandingkan yang lain dengan goal project sukses sebenarnya at any cost lebih baik dengan BIM ini platform BIM jadi bisa digambarkan seperti ini dulu misalkan dari arsitek sudah punya gambar arsitek biasa dibagikan di email ke konsultan struktur MAP kontraktor ternyata orang struktur oh saya mau pasang kolomnya baloknya demikian dikirim balik ke arsitek project manager dan lain-lain pada saat orang struktur mau merevisi tersebut orang CM padahal sudah mulai ngitung biayanya nih dia dapat revisi jadi kesal mungkin ya jadi harus mengulang lagi pekerjaannya dan jalurnya nggak jelas ternyata file yang dikirim dia dikirim juga ke arsitek dan seterusnya seperti itu dengan BIM ini semuanya bergabung pada satu file yang terintegrasi nah ini biasanya pendekatannya BIM 360 BIM 360 ini dia terintegrasi dalam satu file ataupun jika tidak 360 bisa prinsipnya seperti ini cuman filenya terlink di link jadi yang buat struktur ini kita link ke arsitek dan MWP pada saat digabungkan ketiga file ini sudah men-link jadi itu salah satu teknologi dibawah sedikit dari BIM 360 biasanya di Indonesia terkendala jaringan dan kesiapan dari sumber dayanya seperti itu platformnya banyak tidak hanya beberapa memang yang paling familiar mungkin di Indonesia Autodex maupun Trimble nah cuman perlu diingat lagi memang BIM ini bukan suatu software jadi ahli software kalian ahli menggunakan software tapi sebenarnya inti dari BIM ini bagaimana semua pihak yang terlibat itu bisa berkomunikasi dengan baik seperti itu bagaimana di Indonesia di Indonesia sendiri sudah punya roadmap sebenarnya dari ini saya dapat dari sumbernya dari paparan dari Dirjen Bina Konstruksi jadi sudah dimulai di 2017 kita sedang ada di tengah-tengah roadmap BIM di Indonesia dimana diharapkan 2024 ini katanya seluruhnya sudah mulai terbiasa pada BIM lever tertentu nah perlu dipahami banyak sudah proyek-proyek BUMN yang sudah menerapkan BIM terutama stadion ini Wisma Atlet juga sepertinya pakai BIM dan sebagainya nah ini didukung pada saat pada saat ini sudah didukung oleh dasar hukum yang jelas salah satu upaya pemerintah mensosialisasikan BIM ini Departemen PUPR 22 nomor 18 ini sudah wajib diterapkan BIM pada bangunan gedung negara yang dengan kita yang tidak sederhana ini sorry 2000 maksudnya dengan minimum 2000 meter persegi dan di atas dua lantai jadi mau gak mau Anda maupun teman-teman mahasiswa maupun praktis yang ada kita harus siap siap berubah karena ini sudah dituangkan dalam suatu dasar hukum dan sudah mulai banyak diwaksanakan kita mau berubah dari shifting dari proses tradisional kita shifting ke proses digital construction ini atau melalui sistem BIM ini jadi karena bisa dibayangkan ini baru proyek pemerintah juga bangunan negaranya cukup banyak masih mengandalkan APBN ditambah investasi yang masuk dari luar biasanya mensyaratkan memang sistemnya menggunakan BIM karena di beberapa negara di luar sana sudah familiar dengan BIM ini sehingga tadi dari paparan tadi dari berbagai sumber ternyata adanya ternyata ada suatu fenomena harus bisa beradaptasi jadi kami saya dan beberapa dan senior dosen di Maranata coba membakali mahasiswa-mahasiswa di kampus kami untuk siap menghadapi persaingan nanti cuman jangan menjadi hanya Maranata karena kebijakan baru dari kampus mereka kita bisa bekerja bersama belajar bersama-sama untuk BIM ini yang penting jadi kita bisa mempercepat shifting BIM ini di Indonesia seperti itu pembelajaran BIM ini ini hanya sharing saja apa yang sudah kami lakukan pembelajaran BIM ini di UKM sudah dilakukan yang sudah dilakukan di dua mata kuliah di di prodi kami ada namanya komputer grafis struktur bangunan 2 nah itu mempelajari pada bidang BIM 3 dimensi jadi dimana mahasiswa ini modelingnya bisa memodelkan bangunan secara 3 dimensi jadi itu bagian dari bagaimana dia mengerti bagian-bagian dari dasar nah ini salah satu contohnya dari beberapa aktivitas mahasiswa kami nah ini dari nah ini angkatan jadi mata kuliah ini dari kodenya itu ada di semester 2 jadi baru lulus SMA baru masuk ke kami kami sama-sama belajar juga dengan para dosen jadi bagaimana skill paling dasarnya untuk bisa berkomunikasi ya Anda harus bisa memodelkan yang pertama itu setelah itu nanti pada saat semester atasnya kami juga mempelajari bagaimana mengembangkan setelah kita bisa berkomunikasi lewat model yang ada ini juga angkatan 2016 nah ini juga dibuatnya pada saat dia semester 2 ini adalah proyek besar mungkin teman-teman di sini juga ini bukan yang lainnya kurang bagus ini hanya contoh saja karena waktunya juga terbatas nah ini yang si punya Andrew ini dia bisa rendering jadi kalau saya baca dari aspek-aspek penting dalam pekerjaan ini tidak hanya teknikal tapi juga kalau dikonstruksi ialah sudah mengacu pada client oriented bagaimana kita bisa mengetertain klien sehingga meningkatkan daya juang daya daya saing kita yang membedakan dengan yang lain karena di pada saat BIM sana diharapkan memang bisa saling berkompit seperti itu nah kemudian untuk pembelajaran BIM 3D lainnya itu didapatkan di manajemen proyek sebenarnya mungkin sedang juga pada saat ini sedang dilaksanakan pada ini juga pada semester padat ini jadi pada manajemen proyek ini kita menjalankan yaitu mungkin salah satu kekasan kami tadi untuk masalah BIM 3D mungkin yang kami amati koreksi jika saya keliru beberapa mayoritas universitas tidak memasukkan kurikulumnya secara langsung ke dalam mata kuliahnya biasanya hanya sebagai misalkan mau melalui training dan lain-lain tugas pelatihan tambahan nah di tempat kami di Universitas Kristen Maranata ini pembelajaran BIM ini dilakukan masuk ke dalam kurikulum kami nah pada saat manajemen proyek ini juga sama biasanya yang menjadi kendala tuh tugas-tugas mahasiswa mungkin merasa pusing pada saat menghitung volume dan lain-lain pada saat di manajemen proyek ini kami juga mempelajari dasar-dasar perhitungan volume mengenai kuantiti analisis ini karena memang kami bukan politeknik kami basisnya universitas sehingga kemampuan waktu ini kemampuan mengolah volume ini kita ajarkan juga di manajemen proyek seperti itu nah dari BIM ini kita bandingkan hasil perhitungan manual dan hasil dari BIM jadi BIM ini sudah langsung menghitung volumenya ini dari Revit nah kemudian ini scheduling scheduling tadi kita sudah lanjut dari volume scheduling dimana biasanya yang jadi kendala saya pun merasakan dulu CPM ini critical path method ini apa sih narik-narik undel-undel bulat gitu terus bikin kurva S bisa bikin cuman tidak kebayang apa sih maknanya nah disini kita belajar dari 4D ini juga membantu bagian dari edukasi sebenarnya jadi kita bisa memahami proses-prosesnya jadi pada saat membaca progress dan lain-lainnya cuman ini masih memang dalam nah jadi untuk ini karena adanya kampus mereka ini bisa menjadi salah satu tempat kolaboratif kita belajar bersama-sama untuk BIM di kampus kami juga nanti pada semester depan sudah menerapkan LMS dalam web cls.meratan.edu nah disini pada kampus mereka ini info dari Pak Denny juga ini yang sudah disiapkan yang ditawarkan itu ada dua mata kuliah tentang BIM jadi ini akan secara spesifik untuk membahas BIM 4D tadi dan kaitannya mungkin dengan K3 juga kita kembangkan maupun 9 aspek atau 12 aspek lain yang pada PMBOOK tadi BIM KDMP ini komputrasi dalam manajemen proyek akan membahas lebih jauh tentang costing engineering jadi manajemen biaya proyek jadi mungkin dari teman-teman dari Tantri Abeng maupun teman-teman mahasiswa dari universitas yang hadir disini jika memang tertarik kita bisa belajar sama-sama untuk BIM ini pada program kampus per DKA jadi ini kita in curriculum jadinya programnya ini jadi Anda belajar ini dan itu bisa di diklaim sebagai bagian dari studi Anda seperti itu bagi yang tertarik nah disini juga ada link pembelajarannya ini bisa dicek di Youtube judulnya teknisi pilmaranata disana ada tutorial tutorial untuk BIM 3 dimensi itu juga hasil dari teman-teman mahasiswa khususnya angkatan 2018 jadi mereka membuat tutorial tutorial jadi kita sama-sama belajar bisa dimulai dari sana seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan nah ini beberapa daftar pustakanya bisa di jika ingin memperdalam tentang overview BIM tadi demikian presentasi saya ini ada sekuat yang menarik chance is the only constant life jadi dunia ini katanya selalu berubah dan yang menjadi tetap bertahan adalah orang yang mau berubah seperti itu terima kasih saya kembalikan lagi kepada Ilham kepada moderator oke Pak terima kasih atas bahwa materi yang sudah disampaikan sangat menarik hari ini kita belajar tentang manajemen konstruksi dari MK dari biaya sampai juga tadi ada BIM juga disampaikan oleh Pak Rai buat Bapak Ibu dan teman-teman semua yang mau bertanya kita buka sesi tanya jawab nanti akan dijawab langsung oleh Pak Deni dan Pak Rai oke kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya langsung dihidupkan saja audionya atau menulis di kolom chat seperti itu dari Pak Deni mungkin ada yang mau ditambahkan dulu Pak lagi sambil kita nunggu pertanyaan dari ya baik terima kasih ini sebelumnya Pak Idy juga boleh dinyalain ya Pak silahkan Pak Pak saya sangat mengucap syukur juga apa namanya keterlibatan ya kita kolaborasi ini Pak ya antara Universitas Kesemaranata dengan Universitas Tandri Abeng saya mengucap syukur atas perkenanannya dari Pak Idy selaku Pak Prodi yang kita mungkin godok bersama ya Pak ya program ini supaya berjalan dengan baik ya mungkin ada kekurangannya nanti kami apa ya ingin masukkan juga dari Bapak dan sekalian gitu ya ya itu aja dululah ya mungkin lebih jauhnya tadi kami memang sedang mengedepankan mengenai BIM gitu ya untuk jadi BIM itu bukan software tapi adalah satu sistem yang sangat luar biasa gitu ya jadi di era saat ini memang kita diakselerasi gitu ya untuk melangkah ke industri 4.0 gitu ya semua digeser ke sana gitu dengan era pandemi yang kita rasakan itu seperti itu jadi itu memang akselerasi dari pandemi ini supaya kita melangkah jauh lebih ke industri 4.0 dan salah satunya dikonsumsi yang sedang dikembangkan adalah ke arah BIM kalau misalnya kita lihat kemarin kita juga belajar BIM di mata kuliah MK lalu ada juga di mata kuliah struktur grafis 2 pada ini dan parah juga mengajar tentang BIM jadi tugas besar kemarin di akhir semester Pak kami harus mengerjakan menarik dan membuat kita harus bersemangat mengerjakan akhir akhir ini akan dibuka untuk Universitas Tantri Abing juga ya Pak untuk belajar bareng kalau misalnya tentang BIN Mungkin dari Pak Indi yang mau disampaikan Pak Indi silahkan kalau ada yang mau disampaikan terima kasih moderator Pak Deni laku halo suara saya kedengeran ya kedengeran kedengeran oke ya Pak Deni Setiawan Kaprobi NX Siting Universitas Sistem Marangata ROI 100% tetap kami juga berterima kasih sekali atas kerjasama dan ini mudah-mudahan ini pembuka ya Pak ya kerjasamanya jadi next nanti apa yang mungkin kita bersamakan tadi mungkin sudah disinggung sedikit mungkin set atau mulai sebareng oke termasuk tadi kalau enggak salah saya simak dari Pak Rohi ada mungkin kesempatan itu ya apa namanya aplikasi dari kampus Merdeka ya Pak ya jadi mungkin kita bisa belajar di sana gitu ya ya Pak kita belajar maupun berkolaborasi juga sih Pak kita sama-sama belajar kita sama-sama belajar Pak betul-betul dari kampus kami pun sendiri berapa hari yang lalu juga Pak berapa hari yang lalu mungkin berapa minggu yang lalu Pak rektor kami yang juga Tantri Atex Menteri pada era tahun 2008 itu ya itu juga sedang menggodok kampus Merdeka kurang lebih sama tapi ternyata ini kita harus banyak belajar ini dari UKF kematian Paranata dua hal yang dua ya kalau nggak salah itu ya tadi ya iya 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 jadi bukan tidak mungkin nanti ada ada mahasiswa kami yang mungkin saja mau tertarik nanti yang sebetul-sebetul besar nanti di berikutnya akan kita rencang lagi seperti apa termasuk penerapan kampus Merdeka tadi saya kira gitu deh Pak saya nggak nanya cuma seperti itu saja oke Pak silahkan Pak moderator mas moderator terima kasih Pak Idy Pak Denny buat teman-teman mungkin ada yang mau bertanya silahkan menghidupkan audio langsung saja atau bisa juga menulis di kolom chat kalau mau ada yang bertanya tentang tadi ah ini sudah ada pertanyaan saya bacakan ya Pak ya dari Bapak Iwan Kurniawan izin bertanya Pak bagaimana cara memproporsionalkan biaya konstruksi dengan adanya pandemi COVID-19 hubungannya dengan model kontrak konstruksi saat ini yaitu lamsam dan unit price silahkan ya mungkin saya saya izin saya matikan videonya biar tidak terganggu koneksinya baik terima kasih atas pertanyaannya ya memang saat ini kita sedang menghadapi adanya apa ya krisis yang disetapkan oleh pemerintah sebagai yang mungkin dikatakan force major dan bagaimana memproporsionalkan biaya konstruksi dengan adanya pandemi COVID-19 di sini di sini memang pada apa namanya saat ini banyak sekali kalau kita lihat berita atau kita lihat dalam tanda kutip keluhan dari para kontraktor ada yang dihentikan pekerjaannya dan seterusnya memang sangat tadi yang tadi saya mungkin tadi juga menyimak dari yang Pak Funggi juga sama ya jadi sebetulnya biaya untuk K3G ini cukup besar memproporsionalkannya bagaimana itu proporsinya memang itu harus dipilih kembali apakah si ownernya itu aware dengan K3G contoh sederhana seperti ini misalnya kita sedang membangun ya proyeknya kecil kalau kontraktor kecil itu perilakunya berbeda ya kontraktor kecil sedang menengah kategorinya itu maka terhadap biaya K3G itu sangat-sangat berbeda sekali apa namanya tanggapannya nah kalau kontraktor besar memang di situ ada beberapa hal yang bisa diakomodasi memang Permen PU juga sudah mengerapkan bahwa harus ada biaya K3 harus ada kenapa karena sekarang ini ya sebetulnya diakselerasi dengan banyaknya kemarin itu dalam waktu yang berdekatan beberapa kejadian kecelakaan K3G dikonsumsi itu banyak akhirnya mendorong ini semua bahwa kita perlu sangat-sangat perlu untuk biayanya kalau tadi disampaikan ada 1,5-2% maka kalau kita lihat ada tambahan dengan adanya pandemi ini ada biaya-biaya APD yang lain nah tentunya kita harus juga untuk kaitannya dengan kontrak apalagi Lamsang Lamsang itu kan mengikat sekali dan tidak bisa digerakkan tetapi kita bisa bermain di dalam klausur tentang force major dimana kita bisa mengajukan mengajukan ke pihak owner untuk menambah biaya kenapa menandah biaya dan waktu tapi yang biasanya yang diminta oleh kontraktor itu adalah menambah waktu kenapa karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa kontraktor itu dibawa berada di kalau dibilang sangat dikendalikan sekali oleh owner begitu biaya naik ownernya marah kontraktor tidak dipakai lagi makanya yang paling memungkinkan yang banyak sekali oleh kontraktor itu adalah penambahan jadwal saat ini karena memang itu menjadi hal dan itu diperbolehkan di dalam kontrak apalagi dengan adanya misalnya mengenai force major karena force major ini juga harus dilihat nah maka itu menurut saya saya memang beberapa tahun belakang ini membahas mengenai kontrak dan juga alokasinya alokasi risikonya alokasi risiko itu apakah kita serahkan aja risikonya ke kontraktor apalagi kalau lamsan ya sudah kontraktor aja yang namun yang penting pekerjaan selesai ya tetapi kita juga harus punya apa ya ada ya ada juga beberapa hal yang kontrak ya sudah selesaikan saja diselesaikan ya sudah rugi aja gak apa-apa ada yang seperti itu tapi kita semakin menyadari tadi ada satu model yang saya kerangka yang saya kembangkan bagaimana kita harus menciptakan satu kontrak yang yang fair bagi kedua belah pihak yang optimal dikatakan bagi kedua belah pihak mungkin itu semoga menjawab lalu ya berikutnya mungkin ini tentang BIM 3 dimensi itu Pak Roy ya silahkan Pak Roy ini ada pertanyaan dari Ariel sorry saya mau tanya perbedaan BIM 3D 4D 5D dan 7D apa ya seperti itu ini Pak Roy yang menjawab silahkan Pak Roy ini sudah ada di tampilan layar bedanya itu apa sebenarnya pada dimensinya ini contoh 3 dimensi kita kan hidup di dunia 3 dimensi dimensi ruang XZ jadi kita memodelkan suatu model gedung dalam 3 dimensi model 3 dimensi nah sementara kenapa ada 4 dimensi apa itu 4 dimensi jadi memang tidak bisa digambarkan di dunia nyata karena kita terbatasi 3 dimensi maksudnya 4 dimensi ini kita masukkan suatu dimensi atau bidang yaitu bidangnya bidang penjadwalan jadi sebenarnya ini penjadwalan aja sih jadi kita memasukkan mengintegrasikan nyatuin istilahnya proses penjadwalan tadi ke dalam model 3 dimensi kita mungkin yang teman-teman 2017 juga ini Ariel 2017 ya betul pak nah itu kan di manajemen track sudah dijelasin juga sementara yang 5D ini 5D ini kita masukkan aspek pembiayaan manajemen biayanya kita masukkan ke sini seperti itu pada saat 6D ya itu bidangnya kita tambahin lagi selain tadi sudah sampai 5D biasanya ditambahin lagi sampai analis energi sehingga yang terakhir kalau 7 dimensi tadi ada pertanyaan bagus juga mengenai sensor-sensor biasanya kalau pada tunnel biasanya kalau tadi MRT tunnel-tunnel mungkin bisa diintegrasikan dengan BIM 7 dimensi jadi sensor-sensor itu bisa kita lihat sebagai CCTV-nya kekuatan struktur kita dan itu bisa termonitoring secara real time biasanya seperti itu yang saya ketahui mungkin seperti itu cukup jelas atau sudah cukup jelas Pak jadi kalau misalnya kita lihat dari ini yang terakhir ada 7D kira-kira akan berkembang lagi sampai ada 8-9 gitu gak Pak kira-kira seberjalannya waktu mungkin ada perkembangan sementara yang didefinisikan oleh BIM Institute memang katanya baru 7 dimensi tapi menurut saya tidak menutup kemungkinan bisa ditambah dimensi lainnya jika sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi sih menurut saya oke terima kasih Pak Roy pada ini ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Agustinus mohon izin bertanya Pak penggunaan BIM juga bisa digunakan pada konstruksi jalan dan jembatan dan apa ada percaratan tipe seperti halnya pada gedung saya coba bantu jawab saya tidak ada di slide ini pengalaman saya pada saat berkolaborasi di beberapa tim BIM memang untuk jalan ada salah satu yang cukup familiar di lingkungan PUPR namanya Quantum dia produk dari Trimble jadi mungkin bisa dibayangkan kalau kita pada saat saya juga merasakan bahwa bagaimana kita mendesain jalan artinya trial and error dari titik kota A ke titik-titik kota B kita cari routenya mana yang paling efisien yang cut and fill dan sebagainya nah salah satu software dari Trimble itu maupun dari Autodesk ada seperti namanya civil work atau infra work dia bisa sudah dihubungkan dengan artificial intelligence dia bisa melakukan simulasi dengan cepat sekali dengan datanya seperti itu cuman untuk memang ada jadi BIM ini sekali lagi sistem sistem manajemen komunikasi jadi tidak terbatas pada area struktur geotechnical transportasi nah terus apakah kaitannya dengan Permen ini setahu saya aplikasi BIM ini masih terbatas pada kasus tertentu kasus yang saya cukup ketahui untuk tol dari di Balsam Balikpapan Samarinda karena disana areanya sangat belum terbuka lahannya jadi waktu itu diceritakan bahwa BPJT waktu itu terlibat dalam suatu penelitian dengan BPJT jadi BPJT mengkhususkan untuk proyek tersebut diwajibkan untuk dengan BIM tapi dasar hukum dengan untuk proyek jalan lainnya memang belum belum secara signifikan seperti itu oke mungkin dari Pak Demi mau ditambahkan Pak saya rasa memang kedepannya mungkin akan ada selama kita memang berkesenambungan dari sisi teknologinya jadi memang BIM ini kaitannya kemana memang untuk produktivitas tadi di konsumsi yang masih sangat-sangat rendah dan berbanding terbalik juga dengan teknologi memang disinilah perang salah satunya untuk mengejar ketertinggalan dari sisi produktivitas yang menjadi penekanan yang mungkin nanti akan berkembang menjadi dimensi kalau ada dimensi kenapa ini sangat-sangat dinamis sekali perubahannya belum berbicara material belum berbicara sistem manajemen belum berbicara teknologi kita sangat-sangat berkembang sekali bahkan untuk inspeksi misalnya untuk inspeksi projek kita tidak perlu melakukan sendiri ke tempatnya terbangin drone sudah selesai terbangin drone foto ini kita olah itu bisa menjadi salah satu apalagi social distancing yang sekarang memang BIM ini digadang-gadang pada era sekarang ini menjadi akselerasi yang saya bilang jadi COVID-19 ini membuat akselerasi untuk percepatan ke industri 4.0 dan itu harus kita hadapi mau tidak mau oke ini ada pertanyaan Pak ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir dari Cinder Rizky anak Cinder Rizky anak ini langsung dari NCKU Pak dari Taiwan dia bertanya pertanyaannya adalah izin bertanya Pak bagaimana cara menerapkan perubahan risiko jika pandemi COVID-19 ini belum diperlakukan ketika perbuatan identifikasi risiko ketika pembuatan identifikasi risiko pada saat prakonstruksi cara menetapkan perubahan risiko menarik ini tentang COVID-19 lagi oke ini saya ditusuk sama pembimbingan sendiri cinda ya oke jadi pertanyaannya bagaimana cara menerapkan perubahan risiko jika pandemi COVID-19 ini belum diberlakukan maksudnya perubahan risiko pada saat ditetapkan sebagai bencana mungkin cinda begitu ya jadi apa namanya bagaimana menerapkan jika diberlakukan ketika pembuatan identifikasi risiko pada saat prakonstruksi jadi yang namanya proses identifikasi risiko itu sangat dinamis identifikasi risiko itu di fase di awal itu harus ada harus ada harus tapi bagaimana ketika kita mengubah nah tentunya kita harus rearrange lagi identifikasi risikonya apalagi kalau masih tahap prakonstruksi jadi oleh karena itu kita harus senantiasa sekali lagi kalau namanya manajemen risiko dia situs untuknya monitoring kontrol begitu ada pandemi kita sebetulnya mungkin saya boleh eh ini suara saya masih kedengaran gak ya masih ya baik jadi beberapa hal yang sedang dikerjakan oleh dari pihak kontraktor yang pada saat pandemi ini juga mereka aware terhadap perubahan yang ada di sosial dari seluruh dunia bahkan saya kayaknya sulit untuk share yang mas kita jadi mereka mereka sudah meng-aware jadi mereka sudah membuat karena konsep manajemen risikonya sudah berjalan dengan baik karena kontraktor cukup besar maka dia sudah mengidentifikasi di awal begitu ada terjadi di WHO itu statement bahwa ini ada COVID-19 maka segera mungkin timnya itu bergerak untuk mengidentifikasi risiko terus membuat apa ya membuat planning membuat bagaimana caranya bahkan sampai akhirnya mereka sudah sebelum begitu pemerintah menetapkan bahwa ini menjadi bencana nah karena gini untuk di dalam kontrak itu saat apa namanya kapan kita bisa mengklaim ini sebagai post major keadaan situasi kahat itu pada saat pengeluaran statement dari pemerintah baik pemerintah yang misalnya di kalau daerah berarti pada saat terjadi longsor di satu daerah maka pemerintah daerah itu jadi acuannya tapi begitu nasional nasional di begitu force major itu ditetapkan maka pasal itu berlaku jadi begitu pasal force major itu ditetapkan oh ternyata ada bencana non-alak dan inilah yang bisa diklaimkan ke apa ya ke pihak owner kenapa karena ada penetapan dulu di pemerintah itu yang penting di dalam satu kontrak sekali lagi yang saya bilang bahwa kita dalam menyusun kontrak itu harus sangat sangat apa ya mengakomodasi dari beberapa hal yang terjadi kenapa karena ini sangat akan terjadi dispute nantinya klaim mengklaim akhirnya sampai ke meja hijau itu banyak terjadi kalau di Indonesia itu tidak kenapa karena di Indonesia menganut bahwa kontraktor warga negara kelas bawah kenapa ya manut aja dari apa yang dari owner melakukan kenapa kalau nggak saya nggak dapat projek lagi seperti itu jadi itu dilematis yang ada sekarang ini kenapa karena kita kontrakter banyak silahkan searching di data LPJKN itu sangat banyak kontraktor di Indonesia dan itu sebetulnya kontraktor yang namanya kalau ditelusuri bahwa kita semua itu sekali lagi untuk apalagi kontraktor dunia konstruksi belanja yang paling besar itu dari pemerintah makanya banyak sekali projek-projek pemerintah yang menjadi sasaran kontraktor untuk menawar itu pasarnya di situ pasarnya itu di dalam proses pelangan jadi tadi yang saya bilang bahwa semua itu harus selaras tapi memang memang di kita itu permasalahan yang ada itu adalah kita langsung tanda tangan kontrak yang sudah disodorkan yang sudah jadi biasanya begitu tanpa ada proses negosiasi itu yang jadi masalah di kita kalau saya harus terima saja saya butuh saya butuh saya terima saja begitu terjadi masalah kita tidak bisa ditetapkan dan kita sudah sepakat dengan kontrak itu makanya sekali lagi yang namanya kontrak itu kalau di beberapa negara itu negosiasi prosesnya bukan ditetapkan tapi ada standarnya kita kontrak proyek pemerintah punya standar sendiri punya template sendiri dan itu harus dibaca dan pasal-pasal itu harus jelas supaya kita pada saat sekarang itu terjadikan tidak tiba-tiba menyebar virus corona atau COVID-19 ini yang mencengahkan bagi kita semua dan ini menjadi satu identifikasi risiko yang baru yang ini kita harus mungkin kita akan dalami bersama saya sangat membuka sekali karena penelitian tentang COVID-19 ini di semua lini di semua bidang keilmuan apalagi di kedokteran kita pun sama di konstruksi bagaimana kita menetapkan social distancing tadi aja belum ada apakah kita harus pakai baju hasmat semua seperti itu itu costnya berapa jadi satu baju level 3 itu harganya cukup mahal dan itu membebani tadi bagaimana membuat proporsi yang tepat itu aja mungkin semoga menjawab oke terima kasih Pak Dini jadi Pak Rui mau ditambahkan cukup oke itu pertanyaannya sesi tanya-jawab sudah diutup jadi sekarang mungkin ada closing statement dari Pak Dini atau dari dari Pak Idy dari Pak Idy dulu aja Pak Idy silahkan dan Pak Rui jadi dan untuk peserta semoga kegiatan ini membawa banyak manfaat membuka pengetahuan menambah jaringan dan lain sebagainya mungkin saya cuma setengah promosi setengah promosi setengah promosi minggu depan kebetulan kami ada kuliah umum juga mungkin dari teman-teman dari Universitas Kismar Rana Rata kalau mau join silahkan karena kebetulan kami hampir-hampir mirip dengan Pak Rui jadi tapi secara global temanya perkembangan teknologi dalam manajemen proyek konstruksi yang kami undang kebetulan profesor dari BTHN Johor Malaysia nanti mungkin undangan saya share melalui Pak Dini silahkan kalau ada teman-teman dosen atau mahasiswa yang mau ikut ya nambah-nambah pengalaman lah bagaimana Malaysia negara tetangga kita perkembangan teknologinya kan gitu saya kira gitu Pak Dini saya kembalikan lagi ke Kapro di UKM silahkan iya terima kasih Pak Doktor Idy saya sekarang sudah menyebutnya Pak Doktor terima kasih selamat buat Pak Idy sudah selesai menyelesaikan studi S3 baik terima kasih Pak jadi sekali lagi kami juga mungkin mohon maaf juga jika ada kekurangan yang kami dalam pelaksanaan kuliah bersama ini gitu ya dan berikutnya memang kami sangat-sangat senang sekali bagaimana kita bisa sharing gitu ya bagaimana kita bisa kolaborasi dan seterusnya sampai ke arah penelitian dan nanti membuatnya pertukaran mahasiswa Pak ya nah berikutnya ya imbangan itu pasti saya akan ikuti Pak itu minggu depan ya Pak ya ya minggu depan oke terima kasih Pak atas undangannya kami dari mewakili juga mahasiswa kami akan share juga ke mahasiswa gitu ya dan juga apa namanya kami share juga ke dosen-dosen gitu ya mungkin itu apa ucapan terima kasih kami juga sekali lagi gitu ya jadi ya itu saja mungkin yang saya sampaikan semoga ini menjadi apa bermanfaat untuk menambah keilmuan kita membuka wawasan kita gitu ya untuk anak-anak kita terutama Pak ya jadi apa namanya adik-adik sekalian bahwa kita sedang meskipun kita tidak on-site gitu ya kuliahnya meskipun masih online online ya online kita juga tetap membuka peluang gitu ya supaya kita bisa belajar lebih luas lagi mungkin sekarang sudah menjadi tatap maya kata ini bukan nama orang ya tapi tatap maya ini lewat laptop ini gitu jadi ya ini menjadi satu ya inilah mungkin dorongan kita jadi industri 4.0 dimana kita tidak mengenal zoom sekarang malah mengenal zoom gitu ya ya itu saja mungkin dari saya saya kembalikan ke modern saran boleh request foto bersama dong oh iya pasti ada oke oke setelah ini kita akan foto bersama foto bersalah saya mau ucapin terima kasih juga buat Pak Denny Pak Idy atas closing statementnya nanti kita akan foto bersama dan teman-teman jangan lupa isi absen yang ada di link yang ada di golem chat nanti silahkan dibuka silahkan dibuka silahkan dibuka lalu silahkan diisi jangan salah nama nanti sertifikatnya akan sesuai dengan nama yang tertulis di google form tersebut oke sekarang kita foto bersama dulu teman-teman semua Bapak Ibu dan teman-teman semua silahkan membuka kameranya karena kita akan foto kepada saudara Maru sebagai host kita bagikan silahkan terima kasih kita akan berfoto bersama oke buat teman-teman kameranya bisa dibuka semua Bapak Ibu juga kameranya bisa diaktifkan terima kasih 1, 2, 3 sudah terima kasih oke terima kasih Maruf teman-teman boleh mengaktifkan kameranya lagi dan Maruf bisa tolong disampilkan di layar buat QR code-nya QR code-nya sebenarnya ada yang tidak bisa membuka chatnya di kolom chat ada link bisa di QR code-nya bisa di-scan oke Maruf sudah di-share share screen bisa ya nah ya kalian mungkin teman-teman bisa buka kolom chat karena kita sudah ada di situ linknya bisa dibuka untuk diisi ingat jangan sampai salah nama nanti kalau ada salah nama ada proses waktu lagi untuk memperbaikinya seperti itu selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kalau ada yang belum scan silahkan di-scan karena sama antara yang di-scan ini dengan yang ada di kolom chat kebetulan saudara Maruf ternyata ada kendala tadi jadi bisa di-scan kita kasih waktu satu menit mungkin ya karena tadi juga sudah ada yang di kolom chat di-scan masih kayaknya scan oh iya kalau untuk yang di-pa yang ada di seminar yang minggu depan itu jam berapa kira-kira Pak Edi masih di-mute Pak jam 9 jam 9 oh jam 9 pagi ya jadi nanti Pak Pak Tandriabeng ngasih pengantar diskusi kemudian profesor dari UTSM Johor yang presentasi kebetulan minggu depan kami dari Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil juga ada tapi jam 4 sore jadi mungkin jam 9 jam 9 jam 9 jam 9 jam 9 jam 9 masuk ke Universitas Sampara Nata buat teman-teman semua ditunggu minggu depan untuk link pendaftarannya kami ada di Instagram jadi di bio itu nanti kami pasang untuk link pendaftarannya seperti itu oke mungkin kita sudah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini sangat banyak sekali informasi yang bisa didapatkan pada sore hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua buat Bapak Ibu yang ada lalu buat para pembicara ada Pak Pungki Pak Deni dan Pak Roy semoga bermanfaat ilmunya pada teman-teman semua dan semoga terus ada kerjasama kedepannya antara Universitas Kristen Maranata dan Universitas Tandriabeng terima kasih semuanya mohon maaf jika ada salah-salah kata saya memakili panitia undur diri mohon maaf kalau ada salah kata saya ulangin lagi tiga kali nih mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan tiga oke semuanya terima kasih selamat siang terima kasih it's in left ya iya ya in left oke Pak ya 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 that's just for fun selamat menikmati 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 selamat menikmati